123,8 juta orang di seluruh Indonesia yang disinilah negara membuktikan berhadir dan siap. Ini akan terjadi start seperti 2012 ya. Jalur alternatif itu memang tidak sebanding keandalannya dengan jalan tol ya. Halo selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di kanal youtube medkom.id bersama saya Indra Molana dalam program Crosscheck. Betul sekali, kalau pekan lalu kita sudah berbincang dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kita berbicara panjang lebar soal bagaimana manajemen arus mudik di tahun 2023 ini. Kali ini kita masih akan berbicara bagaimana tentang manajemen arus mudik dan arus balik. Kita crosscheckkan kepada sejumlah narasumber dan juga ada tanggapan dari para pakar nanti ya. Karena yang menarik dan perlu dicermati dari mudik tahun ini adalah meningkat tajamnya angka pemudik dari sekitar 86 juta pada tahun lalu. Meningkat tajam menjadi 123 juta pemudik pada tahun ini. Tentu saja salah satu faktornya adalah tidak adanya lagi pembatasan mudik seperti diterapkan di 3 tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19 masih tinggi. Nah Presiden, Presiden Joko Widodo dalam hal ini telah memberi warning kepada kita semua agar hati-hati dengan angka 123 juta ini. Karena ini kan berarti peningkatan kurang lebih sekitar hampir 45 persen ya. Ini dibutuhkan strategi dan manajemen mudik yang tepat dan komprehensif agar terhindar dari cerita-cerita lalu tentu saja. Tentu saja tentang kemacetan berjam-jam di jalan tol, antrian berkilo-kilometer di pelabuhan penyebrangan, kecelakaan lalu lintas, sampai kemudian kejahatan di tempat-tempat keramaian. Bagaimana kesiapan jalan, infrastruktur, moda transportasi, dan dukungan apakah yang seharusnya diberikan oleh masyarakat, pemerintah, dan para pemanggu kepentingan untuk mewujudkan mudik, aman, nyaman, berkesan di tahun 2023 ini. Seperti yang sebelumnya, tepakan lalu sudah disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Langsung saja kita ulas dan kita cross-check kali ini dengan narasumber Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Murdiat. Selamat pagi, salam sehat Bu Reri. Kemudian ada Pak Rudy Irawan ya, Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kementerian Perhubungan. Selamat pagi, salam sehat Pak Rudy. Lalu kemudian juga ada Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brikjen Pol Aan Suhanan. Salam sehat Pak Aan. Dan ini dari Kereta Api, Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia Persero, Pak Hadis Surya Palapa. Salam sehat Pak Hadis. Dan kemudian kita juga akan mendapatkan tanggapan ya, ada penanggap dalam diskusi kali ini, dalam cross-check edisi spesial kali ini. Ada Oki Asokawati, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pembangunan dan Infrastruktur. Salam sehat. Assalamualaikum Kakak Oki. Lalu kemudian juga ada Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau ILKI. Pak Tulus, salam sehat. Baik, langsung saja kita dengarkan dan kita mulai diskusi ini dengan dengarkan pengantar dari Wakil Ketua MPR Ibu Reri. Menurut Ibu Reri, apa yang paling penting dicermati dalam soal mudik di tahun ini, dengan angka pemudik yang disampaikan berulang kali ya, ada 123 juta pemudik yang bisa saja ini disebut sebagai euforia, Bu. Dari tiga tahun sebelumnya mungkin mudiknya terbatas ya. Silahkan Ibu Reri. Terima kasih Indra. Nah, sebelumnya izinkan saya menyapa para hadirin yang hari ini sudah bergabung di Forum Diskusi dengan Pasar 12. Ini edisi khusus sebetulnya Indra, karena moderatornya juga luar biasa. Indra Maulana, jurnalis senior, pemimpin redaksi Medcom ID. Terima kasih. Dan bagi para peserta, FDD kali ini memang berbeda, karena langsung nanti moderator kita akan bertindak sebagai host dan pewawancara, karena memang topiknya adalah topik yang sesungguhnya menjadi perhatian kita semua saat ini, menjelang sebentar lagi tanggal 19, di mana resmi dinyatakan oleh pemerintah sebagai libur lebaran. Ijinkan saya juga Indra menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir, Bapak Insinyur Cucu Maulana, Direktur Lalu Lintas Jalan dari Kementerian Perhubungan, Profesor Dr. Insinyur Danang Parikesit ini sudah hadir ya tadi. Terima kasih banyak Bapak. Ada Bapak Bikjen Polisi Dr. A. Ansu Hanan dan Bapak Hadi Surya Palapa, Kakak Oki tentunya dan tentunya Mas Tulus. Menjawab dan sebetulnya menyampaikan pengantar kenapa hari ini FDD memilih topik ini. Tadi Mas Indra sudah menyampaikan betul sekali 123,8 juta orang di seluruh Indonesia yang melibatkan pergerakan 123,8 juta manusia. Dan ini bukan angka yang kecil, ini angka yang luar biasa. Apalagi dua tahun terakhir memang karena kibat pandemi kita tahu persis bahwa pada saat itu tidak dimungkinkan, tanda putih, dilakukan liburan dan mutik lebaran. Nah bagaimana kemudian kita mengantisipasi jumlah lalu lintas yang luar biasa, kemudian penggunaan moda transportasi yang cukup beragam, saya kira harus menjadi perhatian kita semua. Kalau menjawab pertanyaan Indra tadi, selaku us dan selaku moderator hari ini, saya justru ingin menegaskan bahwa disinilah negara membuktikan, para hadir dan siap untuk kemudian memberikan pelayanan maksimal kepada para warga negara yang pada saat itu atau yang dalam beberapa hari nanti akan melewatkan atau merayakan hari lebaran bersama warga di tempat masing-masing. Memperlancar perjalanan, menciptakan kenyamanan, mengantisipasi berbagai macam hal, termasuk di dalamnya kemacetan, dan juga hal-hal lain yang mungkin terjadi, saya kira menjadi perhatian dari kita semua. Yang tentu kita harapkan dari diskusi ini, kita semua bisa mendapatkan gambaran bagaimana pergerakan masyarakat yang terjadi bisa terjadi tanpa kendala, dan yang juga menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana pergerakan tersebut juga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan sektoril, termaksud pertumbuhan ekonomi di daerah juga. Yang paling penting memberikan manfaat bagi setiap anak bangsa, mempererat silaturahni. Saya kira mungkin saya hanya memberikan pengantar singkat saja, Mas Indra, karena saya yakin para moderator lebih akan bisa banyak memberikan insight, dan nanti mungkin bisa kita diskusikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan yang saya yakin juga saat ini menjadi hal-hal yang perlu diketahui oleh Pak Adlik. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada METCOM yang pada hari ini secara khusus sudah menjadikan agenda di Forum Diskusi dan Pasar 12 mewujudkan MUDIK 2023 yang aman dan nyaman menjadi bagian dari salah satu acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lestari Mudiat, Bu Rery, waktu Ketua MPR Rery atas pengantarnya, memang betul Bu, diskusi kita siang ini adalah diskusi tentang public matters. Karena kita tahu MUDIK ini hajatan terbesar, momentum lebaran, orang pasti pulang, dan kita tidak hanya bicara soal harus MUDIK-nya saja, harus baliknya saja, keamanan dan kenyamanan, tapi juga memang di situ adalah ada geliat perekonomian yang juga sebenarnya memang ini hal yang positif, yang baik bagi negeri ini sebenarnya tinggal bagaimana strategi mengatur ini. Kita sebenarnya akan mulai ini dari Kementerian Perhubungan ya, Pak Juju Mulyana, tapi mungkin sampai sekarang ini belum bisa bergabung karena informasinya masih bersama dengan DPR RI ya, mungkin koordinasi terkait strategi dan manajemen harus MUDIK juga tentu saja mungkin ya. Tapi kita di sini juga sudah ada, Brikjen Pol, Aan Suhanan, mungkin kita mulai dari Pak Aan terlebih dahulu, Pak Aan, sejauh ini koordinasi dari Kementerian Perhubungan dengan mungkin Kementerian Perhubungan dan berbagai stakeholder yang lain, karena kalau kita bicara soal perjalanan darat ini, karena mungkin persentasenya lebih tinggi atau dominan, Pak Aan ya, untuk mereka yang MUDIK ini perjalanan darat lewat tol, karena kita tahu infrastruktur tol ini kan sudah tersambung ya, misalnya lintas Jawa saja, yang juga sebagian besar pemudik di seputaran ini ya, kalau nggak salah datanya itu ada sekitar pemudik terbesar itu dari Jabodetabek menuju Semarang, kalau tidak salah itu data paling dominannya. Bagaimana, Pak, pengaturan soal ini, koordinasi juga dengan berbagai stakeholder yang lain, terutama dari Kementerian Perhubungan? Baik, Pak Indra dan Pemeriksa dan para Mbak Persembahan. Jadi, melihat angka yang cukup besar itu, tadi, 123,8 juta. Ini kenaikan dari tahun lalu sekitar 40 persen lebih, Mas Indra. Ya, betul. Ini kenaikan yang sangat luar biasa, mungkin ini di-pici juga terdampak dari data, tidak berlakunya PPKM, kemudian masyarakat sudah menunda mungkin ya, selama dua tahun, tidak MUDIK. Nah, ini mungkin imporia MUDIK tahun ini agak berbeda. Sehingga kita jauh-jauh hari ini sudah mempersiapkan, bersama pemangku kepentingan, dari Kementerian Perhubungan, dari BPJT, BUJT, seluruh komponen kita bersama-sama untuk mempersiapkan. Kita sudah melakukan survei bersama-sama dari teman-teman BUPR, kesiapan sarana-prasarana jalan, kemudian kita juga sudah membuat beberapa simulasi, simulasi bersama-sama pengelola jalan tol, kemudian di arteri. Ini kita sudah simulasikan dengan angka tersebut. Kita sudah simulasi mulai dari yang reguler, artinya kita tidak membuat rekayasa apapun. Kita ingin melihat visi rasio atau polimu kapasiti rasio di penggajalan tersebut, kita simulasikan. Ternyata kalau kita tidak melakukan apa-apa, artinya hanya mengatur, meluruskan, dan lain sebagainya, itu akan terjadi kemacetan atau setah. Terutama di tol. Tol dari Jakarta, Mungkutut Timur. Ini terjadi setah, kita simulasikan, dikasih kontraplau atau penambahan kapasitas jalan dengan mengambil satu lajur, dua lajur, tiga lajur. Ini pun masih belum mendapatkan visi rasio yang ideal, artinya 0,8, di bawah 0,8. Kemudian kita juga melakukan rekayasa aluritas one way. Ini simulasinya one way, kemudian kita hitung lagi, ternyata masih di atas 0,8. Akhirnya kami dengan kepentingan mencoba simulasi pembatasan angkutan barang. Angkutan barang, terutama sungguh tiga ke atas, karena sungguh tiga ini mungkin Mas Indah tahu, kecepatannya itu di bawah kecepatan yang diharuskan di sana, di tol itu. Sehingga kita batasi untuk kecepatan yang diharuskan. Iya, seharusnya 8,60 itu di bawah 60, sungguh tiga itu. Ini kita batasi, tidak operasional, angkanya sudah mendekati 0,8. Kemudian kita simulasi lagi dengan penerapan ganjil-genap, khusus di beberapa penggajalan, itu angkanya sudah di bawah 0,8. Mudah-mudahan dengan simulasi ini, terutama di jalan tol nanti, ini bisa, para pemudik ini bisa tidak terhambat, lancar, kecepatan juga bisa maksimal, sehingga waktu tempuh ke tempat tujuan, ini bisa lebih cepat. Kemudian di mana? Di jalan arteri juga kita mencoba memetakan beberapa titik krusial, atau di sini disebut trouble spot. Ini ada beberapa, banyak sekali trouble spot di arteri, Pantura, maupun di tengah, selatan, di seluruh Indonesia. Ini banyak trouble spot, ada 500 lebih trouble spot, namun kita sudah mengelola ini untuk arteri ini, kita sudah membuat juga perencanaan, mereka selalu lintas, sehingga arteri maupun tol, ini mudah-mudahan, ini bisa kita kelola, bisa lancar. Kemudian yang kedua, titik krusial yang kedua, ke arah merah. Arah merah. Boleh saya masuk dulu di situ, Pak, sebelum kemarin ya, Pak, karena tol ini juga menjadi perhatian. Tadi, apa namanya, ada beberapa titik yang bisa stuck, tidak belum mendekati 0,8 tadi, Pak, menyampaikan ya. Terutama di titik mana, Pak? Kalau misalnya banyak dari Jabodetabek, di tol lintas Jawa itu yang paling-paling krusial dan potensi bisa padat, kita tidak mengatakan stuck, karena pasti sudah terurah ya, dengan strategi dan manajemen yang baik. Kita berharap seperti itu. Titik mana, Pak, yang stuck, Pak? Yang kemungkinan akan ada kepadatan itu. Apakah Haji Pali itu, Pak? Atau bagaimana, Pak? Jadi, setelah kita survei, untuk Jakarta Cikampek ini, sudah ada penambahan satu lajur, artinya satu lajur, ini mungkin kita tidak melakukan one way di sana, di Jakarta Cikampek sampai kilometer 72. Namun masuk Cikampek, kilometer 72 ini terjadi bottleneck. Di Cikampek sudah 4 lajur, kebetulan di Cikampek hanya 2 lajur. Nanti kalau kita buat kontraflow di Jakarta Cikampek, berarti menambah 3, 4 sampai 7 lajur, sampai 8 dengan bahu jalan. 8 lajur, kemudian masuk ke Cikampek, kalau hanya 2, itu visi rasionya tidak dapat. Pasti stuck di situ, karena bottleneck di sana. Akhirnya kita mencoba untuk one way, Cipali nanti. Itu harus one way. Cipali harus one way, sehingga visi rasionya ini sudah mendekati 0,8. Artinya masih jalan, lancar. Nah, ini sepanjang tadi, yang 4 strategi tadi, kita diikuti oleh masyarakat. Diikuti oleh masyarakat, kemudian kita juga bisa mengawasi untuk strategi-strategi yang sudah kita siapkan. Kemudian di jalan tol juga ada trouble spot, ini race area. Pengalaman tahun lalu, race area ini menjadi trouble spot terjadinya pelambatan. Pelambatan pergerakan arus kendaraan ini. Karena sudah kita survei, kita petakan di race area. Kita sepakati untuk nanti, pada saat harus mudikasi, kita sepakati untuk membuat flow masuk ini. Flow masuk ini langsung ke belakang, Pak. Mas Indra. Jadi tidak langsung ke tenan-tenan yang ada di depan. Jadi tidak berhenti di depan ya mereka. Harus muter dulu ke dalam, ke tempat angkutan barang atau kendaraan besar. Kalau tahun lalu, emang kita tidak atur. Begitu masuk ke race area, berhenti di depan tenan yang terdekat di situ. Akhirnya mengakibatkan kelambatan ke belakang. Dan main road-nya jadi terhambat di jalan. Itu kita kelola, kita buat rekaya salunitas di race area tersebut. Kemudian kita menyarankan kepada para pemudik membatasi waktu di race area ini. Karena kita tahu banyak yang ingin menggunakan race area di belakang. Sehingga kita sarankan 30 menit. 30 menit di race area. Setelah itu gantian. Yang lain nanti bergantian masuk situ. Nanti kita akan melalui announcer, kita ingatkan terus untuk para pengguna race area ini. Etnisnya bagaimana memantau 30 menit itu? Saklat begitu atau hanya mengingatkan lewat? Kita hanya mengingatkan. Kita belum punya perangkat di situ, siapa yang masuk ke luar, dan sebagainya. Kita paling mengingatkan saja. Mengingatkan. Mudah-mudahan dengan mengingatkan para pengguna race area ini menyadari juga kalau ada teman saya atau keluarga yang akan menggunakan race area juga. Efektif nggak kira-kira Pak kalau hanya lewat announcer saja Pak? Ya insya Allah lah. Saya tahu masyarakat kita sudah masyarakat yang toleran, cerdas, pasti akan memberi kesempatan pada yang lain. Ada satuan tugas khusus nggak Pak? Nanti di dalam race area ada pengamanan dalam atau satuan. Nanti akan mengingatkan terus patroli. Mereka akan mencatat berapa lama. Nanti akan diingatkan oleh satuan. Oke. Pak, tadi One Way Cipali itu, apakah abarku dalam waktu tertentu nanti khusus? Dan kedua, apakah itu hanya akan sampai gerbang menuju ke Palimanan saja? Jadi sampai sepanjang Cipali saja itu One Way-nya. Atau nanti di Palimanan ke Kanci-nya juga masih ada ini juga Pak, kira-kira. Jadi kita memutuskan untuk One Way itu itu berdasarkan angka-angka. Berdasarkan kapasiti rasio daripada jalan tersebut. Kita tadi dalam simulasi dalam simulasi pada arus puncak antara 19 sampai 21 pada seharus mudik itu visi rasionya di Cipal ini sudah satu. Satu. Artinya ini akan terjadi kepadatan. Kalau satu itu sudah satu-satu berarti. Kita harus di bawah 0,8. Itu berdasarkan isu. Kita bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, membuat surat surat keputusan bersama. SKB ya. SKB yang mungkin sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat. Di situ dibuat jadwal. Jadwal untuk kontraflow dari 47 sampai dengan 72. Kemudian jadwal untuk One Way dari 72 sampai dengan Kali Kangku 414. Ini sudah kita buat jadwal. Namun untuk pelaksanaannya, untuk pelaksanaannya, itu yang saya sampaikan tadi. Tergantung angka pada saat pada hari hanya. Kita sudah punya indikator. Indikator, angka-angka, kapan kita harus One Way, kapan kita harus kontraflow, atau kapan kita harus normalisasi. Jadi pelaksanaannya nanti berdasarkan angka-angka dari traffic counting kita nantinya. Jadi tidak, oh ini sudah capek nih. Kita buka aja. Enggak. Kita berdasarkan angka pelaksanaan dari traffic counting yang ada. Jadi enggak ada tanggal tertentu Pak ya? One Way itu misalnya berlaku tanggal 18 misalnya. Ada jadwal. Kita di SKB sudah menjadwalkan. Boleh disosialisasikan sekarang Pak? Boleh nanti. Ada keparahan? Enggak ada. Jadi mulai tanggal 18 itu jam 14.00 kita akan melakukan kontraflow di kilometer 47 yang arah timur ya. Cikampek kemudian sampai 72. Kontraflow ini tiga lajur. Ini maksudnya untuk memberikan akses yang dari Bandung ini masih bisa jalan ke Jakarta. Jadi hanya kontraflow saja. Karena hitungan dari traffic counting kita juga masih memungkinkan untuk kontraflow. Kemudian One Way Cipali sampai 414.00 Ini jadwalnya tanggal 18 jam 14 sampai dengan jam 24.00. Oke. Artinya jam 2 siang sampai jam 00.00 ya? Jam 12 malam. Iya. Kemudian tanggal 19 ini mulai jam 08.00 pagi ya sampai jam 24.00. 20 sampai 21 sama jadwalnya. 8 sampai dengan jam 24.00. Itu pada saat arus mudik ya. Kemudian saat arus balik ini kebalikannya nanti dari 414.00 di mana Semarang Kali Kangkung sampai dengan 72 kita akan melakukan One Way itu pada tanggal 24 jam 16 sampai dengan jam 24.00. karena libur berakhir tanggal 26 ya Pak ya? Libur berakhir 26 ya betul. Maka punca arus baliknya 24 ya? 24-25 nanti. 24-25 kita kasih jadwal untuk arus balik. Itu kebalikan dari arus mudik kemarin. Terpampang di slide kita kita share. Silahkan Pak. Dan gelombang kedua gelombang kedua balik itu tanggal 29 sampai tanggal 1 nanti akan diperlakukan. Gelombang kedua Pak ya berarti ya? Iya. Jadi kita prediksi kita prediksi untuk arus baliknya ada dua gelombang Mas Indra. Yang pertama 24-25 kemudian yang kedua itu kan libur hari satu hari buruh kalau tidak salah. Itu kemungkinan ada masyarakat yang belum pulang ya belum pulang dia menunggu tanggal 29 29 mungkin masih setelah dulu tanggal 1 ini puncak arus nya nanti untuk gelombang 2. Namun kita sudah membuat mengatur untuk one way maupun ganjir-genap pada saat arus balik itu di prediksi di gelombang 1 atau gelombang 2 untuk baliknya Pak? Di gelombang 1 25 karena liburan berakhir 26 26 itu sudah berakhir anak sekolah pun ada yang sudah masuk tanggal 26 kemungkinan 24-25 itu kita sudah membuat jadwal untuk gage kontra flow harus sistem one way namun apabila nanti angka-angkanya masih di atas angka toleransi untuk dinormalkan ini kita akan menuruskan menuruskan untuk one way ganjir-genap maupun kontra flow nantinya tadi kan 24 00 kita batasi kalau 24 00 ini bangkitannya masih banyak masih banyak kita akan teruskan ini tentu situasinya ini kalau saya baca ini jauh juga berarti dari Cikatama sampai Kali Kangkung ini one way betul tapi nanti pelaksanannya ini kan jadwal dari mana dari SK bersama kita sudah punya simulasi simulasi sampai 188 penerapannya lihat kondisi gak langsung full one way gitu kita jadwalkan sampai situ namun kalau situasi sampai 188 di Palimanan ini angkanya PC rasio dari mana 188 sampai 414 ini masih bisa pakai normal kita akan normalkan di situ di 188 jadi ini jadwal terjauhnya itu baik berarti ini memang petugas kepolisian full stand by Pak ya disana ya karena kan sistemnya kan gak saklek ya jadi nanti tinggal dikandi soalnya ya Pak ya kita tetap stand by ini di tol nanti di arteri juga sama kita di arteri juga sama kita tetap stand by melayani masyarakat yang menggunakan jalan arteri terutama untuk roda 2 untuk kan alcahnya juga sampai 23 juta ya kalau tidak salah ya akan menggunakan roda 2 oke Pak apa namanya untuk puncak arus mudiknya sendiri apakah ada 2 gelombang juga atau arus mudik 1 gelombang saya kira ya kita sih tidak akhir pekan ini belum Pak ya berarti Pak ya mungkin 18 mulai malam itu hari selasa ya selasa ya selasa ya libur kan 19 biasanya biasanya nih kalau kita pengalaman yang sudah-sudah kalau libur 19 18 habis buka itu mulai jalan mulai jalan kita makanya sudah berlakukan di 14 itu Centrapol ngopung One Bay di 18 sore puncaknya di 20 21 berarti atau 1920 1920 21 mungkin sudah ada yang lebaran ya ini jadi nanti beda ini pembahasannya Pak jadi apa kabar oke kita fokus disini dulu aja Pak ya jadi silahkan Pak mungkin paparan lebih lengkapnya tadi kan kita sudah mulai singgung-singgung juga itu soal harus balik strategi nah One Way Pak pertanyaannya Pak kalau kalau One Way One Way ini misalnya sepanjang dari Cikatama tadi sampai Kali Kangkung meskipun itu nanti menunggu dinamika di lapangan ya Pak soal rest area kan sebelumnya kan ada di kanan kiri memang Pak nah saat One Way ini rest area kanan ini yang diperlakukan One Way ini juga bisa diakses tidak Pak iya bisa jadi kita sudah koordinasi dengan para pengelola untuk yang di sebelah di B di sebelah kanan itu exit jadi masuk nantinya artinya bisa digunakan nanti untuk rest area yang sebelah kanan pada saat One Way oke rest area bisa di sebelah kanan bisa digunakan saat Dewa One Way ya oke nah artinya sistemnya juga sama nanti pengaturan 30 menit 30 menit gitu Pak betul sistemnya sama peluang masuknya juga sama kita arahkan ke mana jalur kendaraan besar baru masuk ke dalam di luar rest area yang ada apakah ada penambahan khusus Pak kalau yang normal kan misalnya saya memang cukup sering perjalanan dari Jakarta bahkan sampai ke Surabaya Pak kalau saya perjalanan darat di jalur Lint apa Tol Trans Jawa kan jarak antara satu rest area dengan rest area yang lain itu kurang lebih kalau saya tidak salah Pak itu 30 km nah apakah di musim mudik ini nanti akan ditambahkan mungkin bukan rest area atau rest area darurat atau SPBU mungkin ya SPBU yang sifatnya darurat gitu Pak apakah itu ada penambahan penambahan itu Pak ada untuk arah di Kampet di Pali itu di kilometer 81 ada rest area fungsional nanti disitu juga ada apa BBM portable nanti bisa masyarakat yang akan mengisi BBM mungkin Pertamina sudah menyiapkan yang mobile nanti 81 di A maupun di B kemudian di mana di Sumdawu yang fungsional nanti juga akan disiapkan rest area di 194 kalau tidak salah rest area fungsional itu juga disiapkan untuk toilet portable kemudian BBM itu disiapkan jadi ada penambahan rest area untuk masa modik tahun ini baik ini luar biasa ini ya berarti cukup menjawab beberapa hal untuk mereka melakukan perjalanan darat mungkin sebelum lanjut ke soal Merak atau ke soal Merak dulu mungkin ya silahkan Pak Merak ini tahun lalu menjadi perhatian kita karena terjadi antrian yang cukup panjang memang Merak ini kan khusus ya atau unik lah kalau menurut saya kita tidak bisa memaksa kendaraan masuk ke dermaga karena dermaga ini terbatas sekali Merak itu hanya ada 7 dermaga pada saat tahun lalu itu over capacity over capacity tak betul kita tidak berani kita tetap menahan kendaraan itu di cipuasa atas di cipuasa atas untuk menahan kendaraan untuk mendelaykan sehingga ini tidak tidak kredit di jalan masuk ke dermaga kalau ini jalan masuk dermaga kredit ini akan akan mengunci dan untuk pencairannya ini bisa memakan waktu cukup lama sehingga kita stop di cipuasa atas untuk tahun ini tahun ini kita akan merahkan sistem delay memang pahit delay ini atau menunda sementara perjalanan yang menuju ke Merak kita melihat situasi di dermaga Merak kita delaykan beberapa saat di tempat-tempat yang sudah kita tentukan ada di keloves area kilometer 43 kemudian ada di kilometer 68 dan ada mudah-mudahan ini bisa difungsionalkan ada bubble zone di kilometer 97 ini bisa bisa mengatur nantinya harus masuk ke Merak sehingga tidak stuck di pintu Merak tahun ini juga syukur alhamdulillah dari komunitas sudah menyiapkan dua pelabuhan tambahan di Cwandan ini kalau kendaraan keluar dari Cilogon Timur Cilogon Timur melalui jalur ring route kalau tidak salah ring route terus arah ke Anyer itu di sebelah kanan nanti ada pelabuhan Cwandan itu untuk kendaraan ruda 2 dan angkutan barang mulai 15 kalau tidak salah mulai 15 April itu melalui Cwandan mulai Sabtu ini ya mulai Sabtu ini Pak ya berarti ya Sabtu itu sudah ada di tiketnya nanti kota-rakat yang beli tiket online itu sudah ada dari pelabuhan mana berangkatnya sehingga masyarakat tidak terjebak nanti masyarakat sudah ke Merak untuk di Cwandan berangkatnya itu kita sudah atur untuk ruda 2 dan angkutan barang ada di Cwandan kemudian ada satu lagi pelabuhan BBJ ada di Perujuan Negoro Bojanegara maaf Bojanegara itu khusus untuk angkutan barang yang yang lebih besar ya itu akan melalui pelabuhan BBJ jadi ada tiga pelabuhan tiga termaga nanti yang akan mengangkut para pemudik yang akan menuju ke Sumatera ini dengan hitung-hitungan penambahan termaga ini puluh kapasiti di termaga Merak ini jauh menurut artinya yang awalnya mungkin hanya bisa menangkut 40 ribu ya ini terbagi dengan Cwandan dan BBJ ini bisa satu jamnya mungkin 34 ribu dan sebagainya itu ada hitungannya pas dari ASDP sudah kita hitung pedang koordinasi sehingga mungkin tahun ini mudah-mudahan merah juga tidak menjadi isu ya tidak menjadi isu sepanjang nanti masyarakat yang akan nyebrang ini membeli tiket secara online karena dari ASDP tidak tidak menyiapkan tiket go-show tiket online ini sudah ada jadwalnya jadi tidak akan terjadi penumpukan di termaga ini mudah-mudahan diikuti oleh masyarakat bisa membeli tiket lebih awal sehingga bisa tahu nanti jam berapa berangkat menyebrang ke Sumatera untuk untuk mana Merak saya kira kita akan kelola dengan baik mudah-mudahan bisa mencairkan arus rautas yang menuju Merak kemudian isu yang berikutnya yang di Cisumdau mas Jengga ini rencana akan difungsionalkan dari seksi 4 dan 5 kalau tidak salah ini akan difungsionalkan nanti yang dari Bandung itu melalui Cisumdau bisa nanti ketemu di Cipali di km 152 itu nanti secara fungsional akan difungsikan satu arah kemudian jamnya juga dibatasi karena belum penerangan jalannya belum ada ini hanya dilakukan sampai dengan jam 3 jam 3 sore setelah itu karena sering berkabut kita stop namun pelaksanaannya ini kalau kita nanti dari pengolah jalan tahun bisa menghitung kalau kita dapat informasi hitung-hitungannya itu dalam satu jam diprediksi ada 4 ribu komunik yang akan melalui Cisumdau ini kalau betul 4 ribu itu capacity ratio di mana Cisumdau itu hanya seribu jadi kita mau tidak mau harus buka tutup biar kepolisian akan menilai ketika visi rasionya sudah menilai seribu kita akan tutup kita akan alihkan ke jalan rasional nanti ini untuk diketahui oleh masyarakat yang sampai menganggap bahwa ini polisi mengalihkan karena kalau kita tidak alihkan ini saya khawatir akan terjadi seperti Brexit iya aduh jangan sampai itu Pak saya tadi mau nanya jangan sampai jangan sampai ada Brexit terulang kembali kita akan ini akan buat propos di situ kalau angka sudah seribu per jam kita akan tutup kita akan alihkan di Semendang kemudian di Cile itu untuk Cindawa Pak tapi kalau misalnya kondisi-kondisi padat terjadi kita tidak ngomong ini Brexit seperti Brexit itu sangat kita berharap itu tidak ada lagi tapi kalau misalnya kepadahan-padahan yang panjang berlama-lama dan sebagainya ada strategi penanganan khusus tidak kira-kira misalnya apa ya mobile tadi disebutkan bahan bakar yang mobile sehingga apa namanya orang yang terjebak makin kan habis juga itu Pak kita sudah dari dengan langkah kepentingan sudah rapat berolakali termasuk dengan Pertamina dari Pertamina sudah menyiapkan untuk BBM mobile ini menggunakan motor untuk melayani masyarakat yang kehabisan BBM ketika terjebak kemacetan kita juga ada tim Urey tim Urey ini kemacetannya selalu kan di depannya pasti ada trouble kalau kita kalau strategi-strategi tadi kita laksanakan masyarakat mengikuti Insya Allah itu walaupun ada pelambatan tapi ini masih berbuka tidak akan terjadi start seperti 2012 sampai 3 jam ini Insya Allah kalau kita peluang dengan baik ini untuk pencairannya itu kita akan lebih cepat kita ada tim Satgas untuk mengurangi kemacetan ini oke baik Pak Han ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan tapi boleh tidak saya ingin dapat tanggapan dulu mungkin dari Kakak Oki Asokawati dan Pak Tulus Abadi mungkin apakah Kakak Oki bisa memberikan tanggapan untuk yang parsial ini dulu nih Kakak Oki iya terima kasih Kak Indra dan terima kasih Pak Han untuk paparannya tentu saya melihat pemerintah dengan lintas sektoralnya dari tahun ke tahun pasti melakukan upaya-upaya yang semakin meningkatkan pelayanan publik itu seperti misalnya kalau tadi Pak Han mengatakan 2012 itu sempat-sempat ngeri ya sehari semelem acet gitu ya Kak Indra ya tapi sebelum melimik kemarin banyak teman-teman yang mengatakan ah gue cuma 6 jam sampai di daerah gue artinya itu sudah cukup baik sekali hanya saja memang dari data Sarkot Lantas ini yang saya juga dapati bagaimanapun juga ketelakaan masih tetap terjadi ketelakaan tunggal dalam hal ini entah dari belakang ke depan atau dari depan ke samping ngerempet gitu dan yang menariknya bahwa ketelakaan itu banyak terjadi di darat karena memang arus mudik itu Kak Indra kalau dari data saya ini 75% pemudik itu memang melakukannya itu darat gitu yang mana terdiri dari 22% itu adalah pakai mobil dan 20,30% pakai motor nah ini yang bahaya dengan motor ini yang tidak saya coba soroti Pak Menteri Perhubungan saya baca di running text sudah mengatakan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak menggunakan motor ketika melakukan mudik gitu ya oleh karenanya mungkin program mudik gratis ini perlu diperbanyak begitu supaya memang mereka tidak menggunakan motor jadinya dan yang kedua yang saya coba soroti tadi yang disampaikan oleh Pak An yaitu mengenai jalan alternatif betul kemantapan jalan tol kita itu sudah meningkat 93% tapi jalan tol itu kan sebetulnya diciptakan atau dibuat itu kan untuk aru lintas dalam situasi yang normal tidak untuk situasi mudik begitu dimana ketika situasi mudik maka kemacetan bisa terjadi di jalan tol karenanya saya juga mengharapkan res area tipe C Kak Indra jadi res area itu ada tipe A tipe B dan tipe C nah res area tipe C ini memang dioperasionalisasikan itu ketika hanya waktu-waktu mudik oleh karenanya supaya tidak terjadi kemacetan yang terlalu lama maka perlu banyak diadakan res area tipe C agar tidak terjadi penumpukan juga di simpul-simpul transportasi nah terkait dengan diperbaikannya res area tipe C artinya ada penambahan SDM seperti misalnya tadi Pak An sudah mengatakan adanya penambahan toilet begitu ya maka penambahan SDM ini juga perlu diperhatikan mungkin itu juga bisa dilakukan dengan konsep kontraktual begitu untuk para SDM-nya dan saya juga tertarik untuk membahas mengenai jalan alternatif saya punya pengalaman Kak Indra saya pernah waktu itu diundang untuk seminar di Kabupaten Melawi namanya itu 8 jam beri Pontianak jalan tolnya oke penerangannya oke tapi begitu kita masuk ke jalan jalan nasional gitu ya yang statusnya itu jalan nasional apalagi kemudian kita masuk ke jalan provinsi kita masuk ke jalan kabupaten mulai dia itu apa namanya lubang-lubang gelap gitu ya dengan cekiri kanan pohon artinya kalau kita berbicara mengenai pulang mudik yang nyaman aman lancar dan terkendali jalan alternatif juga harus diperhatikan karena ketika mudik menurut data sartor lantas itu kesilakan kerap terjadi bahkan ketika mudik semakin meningkat nah artinya memang dalam hal ini perlu ada apa kerjasama antara punta pustas dan punta daerah untuk segera memperbaiki jalan-jalan alternatif ini karena memang kendalanya adalah dalam sistem penganggaran Kak Indra ada tender kemudian ada surat kontrak kerjasamanya begitu nah itu bisa membuat lama dan apakah itu bisa kemudian mengejar begitu tadi-tadi idealnya Pak An mengatakan bisa memperbaiki jalan-jalan alternatif ini menariknya juga adalah ada undang-undang nomor 20 yang disitu satu pasalnya mengatakan bahwa status jalan itu tidak berubah ada status jalan nasional provinsi atau kabupaten tapi pembiayaannya bisa dilakukan oleh pusat nah ini menurut tempat saya yang juga harus gelesaikan turunan peraturan pemerintahnya agar untuk masa-masa mudik yang akan datang itu bisa berjalan atau bisa terjadi jalan alternatif ini menjadi berubah mungkin itu yang kalau saya menjadi catatan kritis saya terkait dengan apa yang sudah dicampaikan oleh Pak An tadi begitu Kak Indra area tipe C perlu ditambahkan kemudian perbaikan jalan nontol ya mungkin ya alternatif jalan arteri tadi Pak An menyatakannya jalan arteri jalan arteri kemudian mau digratis berbanyak menghindari roda 2 benar saya kalau tidak salah dua hari lalu saya kebetulan wawancara dengan Pak Menteri Perhubungan memang ini yang juga banyak dikritisi dan digali soal hal ini saya ingin dapat tanggapan sekarang dari Mas Tulus Abadi dari LKI untuk menanggapi paparan dari Pak An tadi ya dari dirkakum korlantas polis sebelum nanti kita ke Pak Hadis dari KAI tapi sebelumnya boleh saya pastikan dulu atau saya tanya dulu apakah sudah gabung Pak Cucu Mulyana dan Prof Danang ya belum bergabung mas oke baik kita lanjut dulu ke Pak Tulus silahkan Pak Tulus Abadi ya terima kasih Mas Maulana dan Bapak-Ibu sekalian saya kira kalau melihat taparan Pak Grijan Nanang ya secara kasat mata sudah sangat siap untuk melakukan prosesi mudik lebaran ya tapi memang mudik lebaran ini kan kondisi abnormal yang sebenarnya merupakan uji nyali bagi pelayanan publik di Indonesia jadi berhasil atau tidak ini uji nyalinya nanti akan terbukti bagaimana keandalan dari pelayanan publik di Indonesia bagi darat udara penyeberangan dan lain sebagainya tetapi abnormalitas itu memang harus menjadi garis bawah karena sebenarnya pada konteks mudik lebaran yang abnormal seperti ini yang utama memang aspek keamanan dan keselamatan harus menjadi dasar jangan sampai ada upaya menurunkan aspek keamanan dan keselamatan di muda transportasi apapun tidak boleh ada alasan soal kapasitas soal krode dan segala macam kalau kenyamanan yang turun oke lah di tengah kondisi seperti ini memang kita sebenarnya tidak nyaman jadi kalau mau nyaman jangan melakukan perjalanan di long weekend nah ini yang kemudian menjadi satu dari apa yang disampaikan oleh Pak Brigjen tadi ada beberapa hal teknis yang menurut saya juga harus dikritisi pertama soal kemancetan di Merak ya kemancetan di Merak itu ya tadi sudah ada mitigasi mitigasinya tapi kebetulan seminggu yang lalu saya juga baru meninjau pelabuhan Merak dan memang saya melihat potensi-potensi kemancetan terulang itu cukup besar karena Pak mohon nanti ini kan tiket di Merak dengan verizi sebenarnya kan sudah dijual secara online ya artinya beli dimanapun bisa ya tetapi ternyata tiket itu masih banyak dijual di pinggir-pinggir jalan menuju pelabuhan Merak ya banyak calon-calon yang masih berkeliaran termasuk di dalam terminal nah transaksi-transaksi di sekitar pelabuhan inilah yang sebenarnya memicu kemancetan panjang pada tahun kemarin nah kalau besok masih terjadi seperti itu maka resiko akan terjadi kemancetan panjang yang luar biasa masih terjadi nah persoalannya kenapa ini tidak diselesaikan dan menjadi anomali kenapa sudah online katanya dan memang sudah online tapi kok masih banyak tiket penjualan yang secara fisik ini aneh ya sebenarnya kalau kita melihat di maskapai udara atau di kereta api dengan penjualan online itu kan mengikis percaloan ya tapi di penyebrangan ini kok masih tinggi percaloannya ini ada apa gitu mas Tulus dari panjang itu sebanyak apa penjualan tiket secara fisik itu apakah cuma mas Tulus tahu sekilas ada satu dua atau gimana mas Tulus oh banyak sekali oh banyak sekali di loket-loket pinggir jalan menuju Pelabuhan Merah itu kalau Mas Molona kesana itu hampir semua loket-loket itu menawarkan jasa pengisian dan pemilihan tiket verisi ya nah kalau itu di kondisi normal gak apa-apa mungkin ya tidak menimbulkan kemacapai tetapi ketika kondisi peak season seperti lebaran ini itu akan menimbulkan traffic jam nah itu yang harusnya itu nanti pengisian-pengisian semacam itu sudah tidak ada karena kan online ya dibeli dimanapun bisa tapi kenapa masih ada seperti itu nah kedua soal res area tadi yang juga sudah disinggung oleh Mbak Aoki nah memang res area itu sejauh yang saya pantau saya juga kalau lebaran mudik itu pemicu kemacetan itu adalah adanya res area tadi tapi kan kita perlu res area nah disini diperlukan manajemen res area yang sangat kerdas nah salah satunya adalah tadi toilet-toilet tolong diperbanyak khususnya untuk toilet perempuan ya toilet portable karena birokrasi perempuan itu kan lama kalau ke toilet ya nah pastikan toiletnya lebih banyak ada portable toilet dan airnya cukup ya dan kemudian ini Pak Polisi Pak Brikjen satu hal yang kemarin kejadian di kemarin adalah adanya keluhan dari bus umum yang tidak menempatkan tempat di res area ini berbahaya sekali karena kalau bus umum yang mengangkut penumpang tidak bisa cerahat dia akhirnya istirahat di sembarangan dan kemudian bisa memicu fatigue dan terjadinya kecelakaan lalu lintas nah oleh karena itu nanti tolong dipastikan bahwa ada area yang khusus untuk bus umum sehingga bus umum bisa masuk dan bisa beristirahat sejenak untuk penumpang gitu dan lain sebagainya nah kemudian juga jalan tol jalan tol kalau terjadi kemencetan memang saya setuju apa ya harus ada jadwal yang harus ada jadwal yang pasti baik itu beberapa catatan tadi paling tidak sudah ada soal calon halo silahkan ya ya mohon maaf sebentar sedikit lagi jadi soal kemancetan itu harus ketika diperlakukan one way traffic dan segala macam itu harus diinformasikan lebih awal saya kira Pak Berjian agar masyarakat bisa mengatur perjalanan dengan baik jangan sampai kalau sudah ada pengaturan lebih awal seperti kejadian tahun kemarin terjadi benturan yang sangat keras antara rute ke Bandung sama Bandung Jakarta sehingga menimbulkan perseteruan yang hampir meledak itu jangan sampai terjadi nah itu oleh karena itu informasi itu harus diinformasikan di awal sehingga masyarakat bisa mengatur perjalanan lebih baik dan terakhir soal jalur alternatif seperti kata Mbak Okita khususnya kalau bicara jalan memang ya kita mau gak mau bicara di Pulau Jawa nah saya melihat jalur alternatif itu memang tidak sebanding keandalannya dengan jalan tol ya karena kalau saya terus terang kalau melalui jalur alternatif itu kapok ya kapok karena kemudian gelap tidak ada bengkel tidak ada macam-macam yang itu sangat menghatikan nah ini saya kira tugas PUPR pemerintah daerah kementerian berhubungan untuk adanya rambu-rambu jalan-jalan alternatif jangan sampai di jalur alternatif itu justru didominasi oleh katakanlah Pak Ogah Pak Ogah itu yang sering menyesatkan para pemudik saya pernah tersesat di tengah sawah karena mengikuti petunjuk dari Pak Ogah itu ya jadi mesti ada petugas resmi yang menunjukkan arah yang jelas sehingga tidak demi uang 2.000 rupiah kemudian mengatur jalan seenaknya kira-kira demikian Mas Malonat terima kasih oke saya dalami sedikit Mas Tulu tadi soal yang bis umum tidak bisa mendapatkan akses ke rest area itu maksudnya gimana sih ya karena ini di rest area sudah dipenuhi oleh kendaraan pribadi ya di rest area sudah terpenuhi kendaraan pribadi sehingga bis umum tidak bisa masuk karena tidak ada tempat atau juga itu yang kejadian dan keluhan dari para pengemudi bis yang pernah saya diskusi dan kedua ketika terjadi one way traffic semangat juga akhirnya yang ke arah Jakarta terjebak berpuluh-puluh jam dan tidak bisa masuk ke jalan gitu ini juga harus makanya harus ada informasi jadwal yang jelas sehingga tidak menimbulkan distorsi-distorsi traffic yang kontraproduktif berhadap penerapan kontraflow itu atau one way traffic oke baik mas Tulus saya minta nanti ditanggapi tapi kita simpan dulu ya Pak Aan dari Dirgakum Parlantas saya sekarang beri waktu dulu untuk Pak Hadi Hadis Palapa dari Indonesia Persero kalau kita tadi disinggung oleh Mbak Oki tadi menarik juga soal pemudik Roda 2 maka alternatifnya adalah pemudik gratis dari KAI sendiri untuk program seperti ini kayak apa Pak Hadis ya terima kasih Mas Indra right to the point terkait pertanyaan tersebut jadi kalau mudik gratis ini memang kita lakukan adakan dan ini menjadi program bersama dengan Kementerian BUMN BUMN mengadakan sekitar 67 ribu 67 ribu mudik gratis dan sekitar 14 ribu itu menggunakan kereta api sisanya menggunakan moda yang lain dan kereta api sendiri berkontribusi sekitar 800 tempat duduk untuk masyarakat mendapatkan tempat duduk atau tiket gratis itu ada kita selenggarakan selain itu juga ada program-program promo tiket kemudian ada diskon-diskon juga itu kita kita jalankan untuk mengantipasi supaya artinya masyarakat itu bisa mudik dengan murah kemudian waktunya juga tidak terpusat pada satu segmen waktu yang berdekatan begitu mas Pak Hadis mungkin ada paparan yang lebih komprensif dulu untuk soal program yang dilakukan KAI Persero sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut selain 67 ribu mudik gratis tadi silahkan Pak Hadis dalam mengantisipasi lonjakan penumpang sebagaimana tadi kita sudah dengarkan kereta api juga mengantisipasinya dan memanfaatkan peluang ini dengan baik kita menyiapkan 19 hari masa angkutan lebaran yang akan kita amati dengan sangat ketat dan kita lakukan posko pada hari-hari tersebut baik siang maupun malam kemudian bisa di slide berikutnya kita juga meningkatkan jumlah perjalanan kereta api dibandingkan tahun 2022 kita akan menambah sekitar 19% perjalanan kereta api untuk tahun 2023 ini khusus untuk yang angkutan jarak jauh mungkin bisa lihat slide berikutnya dari dari kok belum bergerak ya slide-nya ya boleh slide-slide tahun ini di mana mayoritas itu kita alokasikan untuk kereta ekonomi jadi dari 6,9 juta itu 5,8 juta itu untuk penumpang ekonomi kemudian ada juga eksekutif 14% dan bisnis 2% nah dari total 6,9 yang perjalanan jarak jauh inilah yang mungkin akan memadati meramaikan mudik tahun ini itu yang jarak jauh sekitar 3,065,000 3,065,000 inilah yang nanti masuk sebagai program-program yang perlu kita awasi dengan getak kalau dibandingkan dengan tahun 2022 tahun ini kita ada peningkatan sekitar 36% atau 136% kemudian dibandingkan dengan tahun 2019 memang ini belum sampai ke tahun volume di tahun 2019 dimana 2019 itu puncaknya sekitar 7,067,000 penumpang jadi 2023 ini 98% dari volume tahun 2019 namun terhadap 2022 kita sudah naik cukup tinggi 136% nah kita juga bisa lihat realisasi penjualan kita sampai dengan hari ini tadi pagi jam 7 dari 3,065,000 kereta jarak jauh ini yang diminati oleh para pemudik itu sudah terjual sekitar 1,8 juta tempat duduk atau tiket atau dari sisi persentase sebesar 60% dari tempat duduk yang ataupun program yang sudah kami siapkan jadi masih ada 40% lagi tempat duduk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan mudik jangan khawatir jangan cemas kita selalu stand by untuk jual tiket kemudian nah bagaimana mewujudkan mudik yang aman kita di kereta api punya keinginan bahwa mudik ataupun perjalanan dengan kereta api itu tidak hanya selamat aman nyaman tapi juga kita berharap para penumpang itu mendapatkan kesan yang baik jadi perjalanan mereka berkesan itulah pemikiran kita dekat kita lebih jauh hanya dari sekedar perjalanan tapi betul-betul satu experience yang berkesan bagi mereka nah strategi-strateginya kita mulai dari melakukan rem check rem check ini kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan standar pelayanan minimum itu terpenuhi kereta api melakukannya bersama dengan Direkturat Jenderal Perkereta Apian dari Kementerian Perhubungan dan sudah selesai kita lakukan di tanggal 10 Maret kemudian ditindak lanjut dengan inspeksi bersama ini mulai dari Komisaris Direksi sampai ke frontliner terdepan kita sama-sama melakukan inspeksi bersama bahkan melibatkan DJKA juga dan KNKT nah nanti pada saat hari-hari Angkutan Lebaran kita buka poster padu kita lakukan juga pengamatan secara langsung mulai dari Komisaris sampai frontliner kita lakukan pengamatan di setiap stasiun yang punya potensi untuk dipadati oleh calon penumpang nah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dibandingkan tahun sebelumnya kita juga lakukan penambahan perjalanan kereta api dalam satu hari kita akan ada penambahan perjalanan sebanyak 53 perjalanan KA per hari rata-rata ya dan kalau dikonversikan ke jumlah tempat duduk kira-kira bisa mencapai lima ratusan ribu tempat duduk akan tersedia dari tambahan fasilitas tersebut kemudian untuk mengantisipasi gangguan terkait dengan sarana maupun gangguan prasarana sarana ini kalau di kita gerbong-gerbongnya ya lokomotif sedangkan prasarana ini adalah relnya ataupun tracknya ini kita lakukan dengan penempatan beberapa alat-alat untuk membantu ketika ada apa-apa misalnya lokomotif yang memang standby sebagai pengganti atau lokomotif yang bisa diperbantukan ketika ada suatu gangguan di perjalanan kemudian kereta pembangkit juga kita siapkan di titik-titik yang memang strategis serta keren keren juga kita siapkan di titik-titik yang bisa diakses menuju ke daerah-daerah rawan sedangkan gangguan prasarana kita turunkan banyak pegawai tambahan untuk menyiapkan ataupun memeriksa serta mengawasi spot-spot yang kita anggap perlu perhatian khusus hampir 600 orang kita tambahan saja untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kemudian yang terakhir juga strategi kami adalah peningkatan kampik dalam perjalanan KA di stasiun maupun di jalur KA kita ada sekitar 4.165 orang kita turunkan terdiri dari polo suska kemudian security serta bantuan dari bapak-bapak TNI dan Polri dari eksternal nah itu mudah-mudahan kita bisa jalankan dengan baik sehingga nyaman itu bisa terpenuhi kemudian lanjut berikutnya ini peta lokasi alat-alat dan material yang kita sediakan untuk siap siaga ketika ada gangguan alam jadi di kereta api ini yang dikhawatirkan bukan macet tapi gangguan alam banjir banjir tanah longsor ambles kira-kira seperti itu lanjut nah ini sekedar foto kesiapan kita orang-orang kita melakukan pemeriksaan penjagaan serta amus alat dan material untuk siaga slide berikutnya kereta stasiun jalur KA juga kita lakukan bersama ini tadi jumlah pengamanan 4.165 orang kita terjunkan untuk masa angkutan lebaran slide berikutnya nah ini tadi skema mitigasi daerah-daerah pematuhan khusus jadi ada kondisi empat kondisi utama yang kita antisipasi supaya perjalanan jangan sampai terganggu karena kondisi alam kalau pun terganggu itu penanganannya bisa segera diatasi dengan cepat jadi kondisi-kondisi tanah labil amblesan longsor banjir dan jembatan-jembatan yang rawan yang dalam perbaikan sudah kita petakan semua sepanjang pulau Jawa dan Sumatera itu sudah kita petakan di titik-titik mana saja yang akan berpotensi longsor banjir dan ables kira-kira seperti itu kalau itu boleh kalau boleh di-share ke masyarakat yang perlu diwaspadai juga ini di titik mana saja Pak paling krusial atau paling sekarang mendapat perhatian untuk yang banjir ini kemarin Semarang Semarang itu terendam sempat dua hari di dekat stasiun Tawang tapi kita sudah atasi dan kita angkat relnya setinggi hampir satu meter mudah-mudahan kalaupun ada hujan besar ini tidak terjadi lagi tapi kan sekarang cuacanya mendukung tidak ada hujan yang besar untuk daerah-daerah Pulau Jawa kemudian antara Purwokerto dengan Cerbon itu juga ada potensi gangguan alam kemudian di daerah Jawa Barat dari Tasikmalaya menuju ke Kroya itu juga ada daerah-daerah pegunungan yang memang rawan longsoran tanah maupun amblesan atau banjir masih ada waktu Mas masih Pak silahkan Pak ya slide berikutnya kondisi-kondisi rawan yang memerlukan perhatian khusus kemudian untuk tadi menanggapi ataupun menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Oki jadi kita menyiapkan 14.000 kereta tempat duduk maksud kami gratis ini merupakan program dari Kementerian BUMN dimana 800 tiket gratis itu dari kereta api akan dilaksanakan pada tanggal 15 April dan 16 April ini kelas apa ini Pak? ini kebanyakan ekonomi Pak oke gratis ini ekonomi ya berarti ya 14.000 seat ya 14.000 tempat duduk betul dan ini nyaman dan ber-AC ya Mas Indra ya kalau di kereta api ya oke kemudian tiketnya sudah habis terjual Pak kebetulan sudah habis ya langsung go langsung bukan solat langsung di asop ya ya selain berikutnya jadi yang gratis sudah habis Pak ya sudah habis ya tiket gratis sudah habis jadi pelaksanaannya tanggal 14.15 tapi pendistribusiannya sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya supaya tidak mendadak-mendadak penumpang bisa mengatrisipasi dengan baik nah selain mudik gratis kita juga berkarya sama dengan Kementerian Perhubungan ini nyambung dari ada mudik motor gratis jadi masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan mudik dengan membawa motornya secara gratis jadi maksudnya untuk mengurangi beban lalu lintas di darat kemudian juga mengurangi jumlah kecelakaan dari kendaraan bermotor roda 2 nah ini kita siapkan ada 4 jalur sorry 3 jalur yang jalur utara dari Cilegon kemudian mampir di Jakarta Gudang kemudian terus sampai ke Semarang Tawang kemudian ada juga jalur tengah dari Jakarta Gudang dia turun ke Purwokerto kemudian berakhir di Purwosari dan jalur selatan dari Kiara Condong di dekat Bandung menuju ke Purwosari ini kalau di jumlah-jumlah bisa mengakomodasi sekitar 46.000 penumpang dengan 10.440 motornya jadi motor dan penumpang naik dalam satu kereta yang sama yang untuk ini sudah habis atau belum juga Pak? masih ada ini masih masih ada ini perlu sosialisasi juga ini kan program kita bersama dan berhubungan saya juga agak heran kok peminatnya gak sebanyak kalau kita kasih tiket diskon atau tiket promo ini malah ini masih cukup banyak lebih kepada belum tersosialisasi dengan baik atau bagaimana atau memang orang milihnya kan gini Pak kalau soal motor gratis ini kan lebih kepada agar mereka pemudik tidak mudik dengan menggunakan motor kan begitu sebenarnya tetapi alasan para pemudik yang menggunakan roda 2 atau motor ini karena mereka tidak hanya soal tujuan sampai di lokasi tujuannya tapi di lokasi tujuannya atau di daerah asalnya di Kambu Halamanya itu mereka butuh motor kan begitu Pak maka solusi ini kan sebenarnya solusi yang sangat baik ini sebenarnya mereka bisa mudik dengan misalnya naik mudik gratisnya dengan kereta motornya pun bisa naik kereta juga gitu kan ya betul ini yang kita juga pelajari kenapa gitu ya mungkin salah satunya begini motor gratis dengan penumpangnya nah memang syaratnya kita satu motor itu boleh hanya dua penumpang yang naik nah ini mungkin nggak match dengan dengan perilaku pengendara motor mereka bawa anaknya gitu ya tiga kadang-kadang gojek empat mungkin salah satunya itu kemudian bisa jadi juga mereka senang berkonvoi atau bersama-sama dengan rekan-rekan mereka satu ke satu daerah satu apa bisa jadi seperti itu namun ini jadi PR kita bersamalah dengan Kementerian Perhubungan supaya tahun-tahun depan ini peminatnya lebih banyak lagi semikian untuk motor gratis kemudian sedikit lagi ya ya Pak silahkan Pak soal motor gratis ini kebetulan saya juga sudah kita sudah bergabung bersama dari Kementerian Perhubungan ya tapi Pak Cucu Mulyana tadi diwakilkan langsung oleh Pak Rudi Irawan Kasudit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas ya dari Kementerian Perhubungan Pak Rudi selamat siang salam sehat Pak Rudi terima kasih atas waktunya selamat siang Pak Indra ya baik sebelum nanti tanggapan soal itu Pak bagaimana korrespondnya belum terlalu tinggi untuk soal itu kita lanjutkan dulu Pak Hadis ya dari Kereta Api Indonesia Persero silahkan Pak Hadis kita juga akan memberikan layanan-layanan secara khusus ini yang kita maksudkan mereka merasa nyaman dan memberikan kesan customer mobile customer service mobile kita siapkan di stasiun-stasiun untuk membantu penumpang memberikan arah memberikan keterangan-keterangan informasi-informasi penting kemudian kita berikan juga takjil bagi penumpang yang pada saat waktu berbuka masih berada di stasiun secara gratis kemudian juga kita memberikan edukasi mencoba kepada para penumpang di stasiun edukasi untuk peduli akan sampah plastik sebisa mungkin dikurangi sebanyak upaya untuk pengurangan sampah plastik khususnya dari botol-botol minuman ini baru kita berlakukan di stasiun Gambir Pasar Senen dan Surabaya-Gubang jadi penumpang bisa melakukan refill secara gratis melalui media drinking water yang kami sediakan kemudian slide berikutnya kita juga siapkan pondok baca dan pondok baca dan merchandise untuk anak-anak karena banyak penumpang yang ini datang lebih awal di stasiun kita siapkan pondok-pondok baca seperti itu kemudian kita siapkan juga door price di atas kereta per kereta itu kita siapkan 10 door price mudah-mudahan ini bisa memberikan kesan yang berbeda kemudian di stasiun kita pasang beberapa stasiun besar face recognition boarding gate ini untuk mengurangi jumlah lamanya proses boarding di gate-gate keberangkatan sehingga penumpang cukup berdiri dan memperlihatkan wajah dalam 1-2 detik gate terbuka masuk jadi tidak perlu buka dompet menunjukkan KTP menunjukkan bukti vaksin ini sebelumnya sudah pernah dipraktekkan atau di berlakukan untuk pelabaran belum ini baru tahun ini kita berlakukan ataupun kita pasang face recognition boarding gate ada di Bandung kemudian di Yogyakarta Surabaya Gubeng Malang dan Solo saya harus bertanya ini ini uji betul gak Pak kira-kira kan gak boleh sembarangan juga nanti yang masuk maksudnya secara teknologi ini sudah teruji betul tidak ya jadi kita juga melakukannya secara konservatif kita sudah lakukan di Bandung sebagai stasiun untuk melakukan uji coba dan ini sudah berjalan sekitar 6 bulan dan ini berjalan dengan baik karena memang sebenarnya perangkatnya juga tidak terlalu heboh tidak terlalu perlu teknologi yang luar biasa ternyata teman-teman di IT itu memang sudah begitu baik tinggal melinkan data kita ke Duk Capil yang punya informasi tentang bagaimana proses vaksinasi sudah berapa kali kemudian namanya siapa alamat siapa yang ada di KTP itu kemudian sisanya sebenarnya proses IT yang punya teknologinya harusnya tidak terlalu dan ini semua dari dalam negeri perangkat-perangkat dan programnya juga seperti itu kira-kira itu yang bisa kami share Pak Indra serta Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa melayani penumpang dengan selamat aman nyaman dan berkesan terima kasih berkesannya tadi sudah digambarkan tadi ya terima kasih Pak Hadis Mungkin saya sebelum ke Pak Rudi seperti biasa kita minta tanggapan dulu biar langsung tek-talknya dapat Mbak Oki silahkan Mbak Oki terima kasih Pak Indra terima kasih Pak Hadis pertanyaan saya tadi kan Bapak mengatakan bahwa tiketnya itu kan sudah terabsorb terabsorb tiketnya yang gratis itu terabsorbnya itu saya khawatir saja oleh para para calok yang kemudian dia menjual kepada masyarakat sejauh apa hal itu bisa dikontrol itu yang pertama kemudian yang kedua berarti kalau tadi terkait dengan titik-titik rawan yang bisa terjadi longsor banjir dalam hal ini kerjasama antara KAI dengan BMKG ataupun Basarnas itu juga harus baik untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan kondisi alam yang seperti itu dan untuk mudik ini apakah masih berlaku kalau harga tiket buat lansia itu ada potongan harganya begitu Pak baik terima kasih Mbak Ogi untuk tiket yang terabsorb memang betul-betul diabsorb melalui sistem jadi semua tiket yang kita melalui sistem kita kayak akses ataupun sistem-sistem yang ada di mitra kami seperti Traveloka tiket.com dan yang secara langsung itu di Indomaret Alfamart kemudian di stasiun tertentu nah kita menjamin bahwa dengan sistem kita itu praktek percaluan itu kita bisa jamin tidak ada tidak mungkin bisa terjadi karena tiket yang dijual di stasiun itu jumlahnya sangat terbatas dan itu hanya dijual untuk 2 jam ataupun 1 jam sebelum keberangkatan jadi kalau ada tiket yang memang belum ter absorb dibeli masih ada nah ini bisa kita jual secara diskon dan bisa dibeli hanya di stasiun sisanya itu melalui sistem dan insya Allah sampai sekarang kita bisa aman apa yang dibayarkan penumpang secara langsung melalui sistem kita sejumlah tiket yang kita jual kira-kira seperti itu kemudian daerah-daerah rawan tadi tentu kita selalu setiap hari kita memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diterbitkan oleh BMKG terkait dengan kondisi-kondisi yang akan terjadi di lintasan-lintasan track kita sehingga informasi tersebut sangat membantu kami karena memang yang kita petakan itu berdasarkan histori bisa jadi timbul lokasi baru nah untuk mencegah itu informasi dari BMKG tentulah sangat berarti bagi kami untuk menjadi referensi begitu juga dengan Basarnas kita selalu ada koordinasi ataupun saling tukar informasi untuk mengatasi apabila ada hal-hal yang tidak berkenan terkait dengan cuaca ataupun kondisi alam kemudian yang terakhir itu tadi ya 20% masih ada Pak Oki jadi untuk Lansia kita beri diskon 20% untuk semua tiket kecuali yang luxuri dan panoramik yang seperti itu kalau panoramik enggak ya enggak ada diskon 20% buat Lansia ya Pak enggak kalau panoramik sama luxuri enggak kata tempat duduknya terbatas tapi aku kalau tadi Bapak mengatakan supaya berkesan jujur aku apresiat dengan layanan KAI selama ini aku enggak kali naik kereta ya Kak Indra ya kayaknya makin bagus mudah-mudahan bisa terus meningkat terus berubah saya ke Pak Tulus ya mungkin memberikan tanggapan silahkan Pak Tulus Sabadi ya terima kasih sedikit untuk KAI yang memang kita harus apresiasi juga kereta AP yang sudah terasa andal di mata publik terkait dengan pelayanan setiap hari namun ada beberapa catatan saya terkait sering saya juga menggerita AP kadang-kadang masih menemukan soal keandalan air pendingin Pak AC yang tidak stabil kadang terlalu dingin ataupun mati dan seterusnya ataupun bocor selama mudik lebaran ini tolong itu diterpati betul agar tidak terjadi sehingga tidak mengganggu pelayanan di selama harus mudik yang dikeluhkan konsumen soal kereta AP tiketnya makin hari makin mahal khususnya untuk kelas eksekutif tolonglah selama mudik ini mestinya kereta AP tidak ikut-ikutan mengeksplorasi konsumen dengan tiket yang mahal ataupun saya tidak tahu kalau di kereta AP ada ketentuan batas atas atau tidak untuk eksekutif karena itu penting karena jangan sampai kereta AP juga menggunakan ajim mumpung di dalam lebaran dengan menggunakan tiket yang batas atas terus karena kan saya lihat juga kereta AP revenue-nya sudah cukup baik paling baik di antara BUMN yang lain sehingga bisa sedikit mengurangi margin profit di musim lebaran ini dan kemudian yang terakhir soal ini untuk toilet defable itu sampai sekarang kok belum diakomodasi Pak karena selama perjalanan itu kan jauh ya untuk defable yang kursi roda sama terima keluhan tidak bisa ke toilet karena tidak bisa sehingga harus menahan kencing selama berpukul 10 jam atau berjam-jam nah itu agar diterapkan skenario untuk toilet defable khususnya kursi roda karena kursi rodanya bisa masuk lalu kalau pengguna kursi roda harus menggunakan toilet apa tidak pernah menerima pengaduan seperti itu nah itu saya kira untuk kereta api saran saya memang di mode-mode ini kan kereta api sebenarnya menjadi favorit bagi masyarakat tapi yang sering dikeluhkan adalah masyarakat sulit mendapatkan tiket nah ini antara pemerintah dengan kereta api harus sinergis untuk menambah rangkaian perjalanan secara signifikan sehingga bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk menekan kereta api karena kereta api ini angkutan masal di jalan yang paling aman ya sehingga untuk menekan kecelakaan di jalan raya khususnya guna motor ataupun mobil itu adalah maka perbanyak rangkaian-rangkaian perjalanan kereta api sehingga bisa mengurangi jumlah volume traffic di jalan raya dan bisa menekan eksiden-eksiden yang fatalitas di jalan raya kira-kira begitu Mas Molona terima kasih baik karena tadi juga langsung sifatnya pertanyaan-pertanyaan semua mungkin langsung dijawab mungkin ya Pak Adi silahkan ya tadi ada beberapa juga tanggapan yang ke Pak Adi sebenarnya nanti mungkin juga bisa jadi perhatian kami keandalan AC kita ya memang banyak keluhan terlalu dingin itu memang mudah-mudahan nanti kereta-kereta kita ke depan bisa semakin baik dingin itu terdribusi dengan merata karena memang untuk jenis-jenis kereta tertentu itu memang AC-nya itu posisinya di ujung-ujung terus ada yang posisinya di tengah itu jadi PR kita memang agak sulit untuk mengontrol AC yang sudah terlalu dingin untuk yang bocor-bocor kita persiapan dengan baik Pak menjelang lebaran ini kita masuk ke depo dulu kita perbaiki kita siapkan sedemikian rupa kemudian tiket makin mahal insya Allah sih enggak Pak ya kalau dibandingkan dengan air lain kita masih jauh kita ada batas atas batas bawah dan kita masih ada di tengah-tengah enggak Pak tiket kereta api itu kalau saya hitung itu lebih mahal yang eksekutif itu lebih mahal dibanding tiket maskapai udara Pak jadi misalnya antara Jakarta atau Semarang itu dengan Argo Bromo misalnya atau Argo Muria itu jatuhnya sehitung yang diterima maskapai itu lebih rendah dibanding yang diterima oleh PTKI karena untuk maskapai sendiri kan dikurangi oleh PPN 11% kemudian untuk retribusi bandara dan segala macam jadi net yang diterima maskapai itu hanya 600 ribuan yang lain masuk ke negara dan masuk bandara itu kan artinya lebih tinggi dibanding tiket kereta api ya enggak apa-apa sih karena di Jepang juga ada tiket Jinkansen itu lebih mahal dibanding tiket pesawat antara Tokyo dengan Osaka Jinkansen itu ya ya Pak Tulus jadi memang ada destinasi-destinasi tertentu memang tinggi apalagi Jogja itu ya kita bisa katakan bersaing dengan pesawat karena waktu tempuh juga hampir sama jadi tiket kita memang sama dengan pesawat tapi sebenarnya yang tiket yang murahnya juga ada kita hanya memang keduluan biasanya keduluan itu cepat-cepat laku kita ada harga yang dari rendah sampai atas ya Pak Tulus menjadi pelatihan kita kemudian untuk toilet defable nanti kita juga sedang siapkan kita akan ada pembelian kereta baru nanti toilet-toilet itu kita desain sedemikian rupa sehingga kursi roda itu bukan hanya sekedar bisa masuk tapi dia juga bisa berputar dalam mungkin sekarang bisa tapi enggak bisa ngapa-ngapain tapi petugas-petugas kami di atas kereta bisa membantu sementara dengan kondisi yang ada apabila ada penumpang dengan kebutuhan khusus kita akan bantu sampai ke toilet seperti itu yang sesuai ini kita bisa lakukan kemudian untuk sulit dapat tiket iya Pak sebenarnya banyak yang mengeluh karena memang waktunya mereka cenderung memilih daerah-daerah yang memang banyak peminatnya sebenarnya kalau mereka mau bergeser lebih awal atau pulang lebih awal juga itu masih banyak tiket yang tersedia sekarang sekarang pun 40% masih belum dibeli sempat masyarakat bisa ada tapi kalau yang sudah ke tanggal 18 19 itu sudah sold out Pak memang jadi 40% yang tanggal berapa itu Pak rata-rata Pak Adis nah kalau tanggalnya saya harus cek dulu saya kemarin cek tanggal 12 tanggal 15 14 itu masih ada masih ada 15 sudah lewat juga itu 15 itu tanggal-tanggal yang masih tersedia itu tanggal-tanggal yang belum pada libur soalnya THR-nya belum keluar nah tapi ini menjadi perlatian penting juga kemarin ketika saya sempat wawancara dengan Pak Menteri Perhubungan salah satu koordinasi yang dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan itu adalah dengan Menteri Tenaga Kerja jadi himbauan karena Pak Menteri Perhubungan kalau tidak salah mungkin Pak Rudi nanti akan koreksi atau ada campaign atau kampanye mudik lebih awal agar tidak terjadi penumpukan tapi masalahnya campaign mudik lebih awal ini akan susah jalan kalau THR juga tidak lebih awal intinya kurang lebih seperti itu jadi orang mudik itu harus ada THR dulu sangunya lah ibaratnya kurang lebih itu itu yang didorong dan akhirnya koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja waktu itu oke baik sekarang kita bergeser ke Pak Rudi dari Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dari Kementerian Perhubungan Wakil Pak Cucu Mulyana mungkin silakan Pak Rudi paparannya tapi mungkin diiringi juga dengan dari KAI tadi ya Pak Hadis yang menyebutkan bahwa untuk mudik gratis kereta api motor terutama ini kenapa kira-kira apakah ada kajahnya belum terlalu mendapat respon yang antusias dari masyarakat lebih kepada mereka belum terinfo artinya sosialisasi yang belum matang atau belum masif begitu sehingga ini belum mendapat antusiasmen dari masyarakat yang tinggi silahkan Pak Rudi jadi mohon izin Pak Indra jadi seharusnya Pak Direktur tapi kebetulan baru selesai RDP jadi beliau memerintahkan kami untuk mewakili beliau hadir di acara ini Pak jadi memang di tahun ini Kementerian Perhubungan mempunyai tagline terkait dengan mudik tahun ini yaitu mudik aman dan berkesan jadi memang tadi sudah disampaikan beberapa hal juga oleh Pak Dirgakum terkait dengan upaya-upaya kita untuk menciptakan ketertiban keamanan dan kelancaran dan keselamatan pada saat mudik tadi mungkin nanti sebenarnya kalau saya mungkin agak sedikit khusus di perhubungan darat ya Pak mungkin nanti yang coba saya berikan keterangan nah ini mungkin menjadi warning kita jadi memang kalau kita lihat dengan adanya kebijakan pencabutan masa PPKM ini ini salah satu perkiraan kita atau dasar kita bahwa mudik di tahun 2023 ini lebaran 2023 ini akan lebih besar dibandingkan di tahun 2022 walaupun memang di tahun 2022 itu juga ada kebijakan bahwa pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan selama bulan Ramadan dan melakukan mudik nah tapi dengan dengan adanya pencabutan masa PPKM ini di akhir tahun 2022 jadi kita memperkirakan bahwa pemudik itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya disini kalau kita lihat bahwa berdasarkan analis surpay memang terbukti bahwa tahun ini jumlah bukan pemudik sebenarnya potensi orang melakukan perjalanan pada saat libur masa angkutan lebaran atau idul fitri di tahun 2023 ini jadi memang kalau kita lihat disini tahun ini kurang lebih 123,8 juta orang yang akan melakukan perjalanan pada masa libur lebaran nanti nah mungkin perjalanan ini akan didominasi memang oleh mudik walaupun di dalam perjalanan itu mereka akan melakukan kegiatan wisata silaturahmi dan yang lainnya nah kalau kita lihat disini dengan 123 juta itu ada peningkatan dibandingkan tahun 2022 itu kurang lebih 44,79% artinya di tahun lalu itu kurang lebih 85 juta orang dengan adanya kebiakan boleh mudik tahun pertama setelah covid itu ada 83 orang nah di tahun ini ada kurang lebih 123 juta orang yang akan melakukan perjalanan selama libur nanti kemudian juga kalau kita lihat kesuksesan di tahun 2022 ini kita memang kolaborasi di semua stakeholder yang terlibat dalam angkutan lebaran ini jadi memang kita berupaya di tahun 2023 2023 ini bahwa mudik itu aman nyaman selamat dan berkesan kemudian kalau kita lihat dari hasil survei moda yang digunakan memang mayoritas tadi apa sudah disampaikan oleh Mbak Oki itu mobil pribadi mendominasi itu hampir 27,3 juta kemudian sepeda motor 25,13 juta nah ini memang perlu diantisipasi bagaimana untuk memanage perjalanan orang khususnya yang moda darat ini Pak jadi moda darat itu hampir mendominasi hampir 75% dari hasil survei tersebut kemudian ini ada 5 provinsi terbanyak tujuan yaitu masih seperti tahun lalu itu Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jabodetabek dan DIA sedangkan asalnya nah ini mungkin kalau asal ini agak apa ya istilahnya kalau kita lihat ini Jawa Timur tapi memang mereka mayoritas perjalanannya bukan perjalanan jarak jauh jadi memang perjalanan lokal di Provinsi Jawa Timur jadi seperti wisata atau besiulatiraminya tidak mudik seperti kalau kita dari arah barat ke timur jadi cukup besar memang sih 21,2 juta kemudian kalau kota yang tujuan terbanyak itu Kabupaten Bandung kemudian Garut Bogor Malang dan Banyumas mungkin ini ada beberapa orang yang tujuan kota-kota ini untuk tujuannya wisata sebagian besar untuk wisata kalau kita lihat potensi yang menyebabkan peningkatan itu tadi salah satunya pencabutan PPKM kemudian tingkat perekonomian Indonesia yang sudah mulai membaik kemudian juga tidak ada larangan lagi mudik atau penyekatan atau pembatasan perjalanan dan adanya libur dan cuti bersama nah ini mungkin jadi faktor yang mengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat di masa lebaran 2023 nah ini sebenarnya tadi sudah di depan nah ini kalau kita lihat memang berdasarkan hasil survei itu puncaknya akan terjadi pada H-1 memang kita memprediksinya itu kegiatan monitoring kita secara resmi di Polskoy itu H-7 sampai dengan H-7 jadi kalau antara waktu tersebut memang diperkirakan ada 103 juta orang yang melakukan perjalanan nah kemudian pada puncak arus mudiknya berdasarkan survei itu perkiraannya di tanggal 21 hari Jumat H-1 sedangkan di arus baliknya itu terjadi pada H-2 yaitu hari Selasa tanggal 25 April dan ada puncak arus balik keduanya itu di tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 nah ini sebelum ada kebijakan perubahan cuti bersama jadi kami di Kementerian Perhubungan dengan melihat kondisi bahwa kemungkinan akan terjadi puncak tunggal kalau cuti bersamanya hanya satu hari sedangkan di tanggal 21 April April itu kan ada lebaran umat Islam yang ber Muhammadiyah rekan-rekan kita Muhammadiyah itu kan lebaran tanggal 21 mereka sudah ada surat resminya pada tanggal 2 hari itu lebaran untuk teman-teman kita jadi dengan pertimbangan tersebut kita mengusulkan untuk melakukan perubahan cuti bersama jadi kalau dulu cuti bersama dimulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 tapi setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Pak Presiden itu disetujui untuk cuti bersamanya berubah jadi di awal sebelum lebaran itu tanggal 19 20 dan 21 itu cuti bersama dan tanggal 24 dan tanggal 25 jadi kita harapkan dengan waktu libur atau cuti bersama yang lebih banyak sebelum lebaran ini masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan di awal khususnya yang melalui jalan darat karena memang yang banyak krusial yang menjadi perhatian adalah jalan darat jadi harapkan mulai tanggal 18 siang 19 itu sudah melakukan perjalanan sehingga tidak terjadi puncak tunggal seperti hasil survei kita harapkan seperti itu nah kemudian untuk pulangnya juga kita masih diprediksi karena di minggu depannya itu tanggal 1 kan masih ribur jadi mungkin ada puncak kedua jadi dengan pertimbangan tersebut kita mengatur terkait dengan menjemahnya kaya salur lintas nah ini ada beberapa persiapan kegiatan untuk angkutan lebaran jadi mulai dari penyusunan rencana operasi kemudian melakukan rapat koordinasi kita juga menyediakan pasitas nah ini mungkin yang rest area ini memang di jalan arterial nasional kita menutup semua jembatan timbang operasional mulai minus 7 sampai dengan H plus 7 nah nanti jembatan timbang ini H minus 7 sampai H plus 7 ditutup sementara tapi fungsinya dialihkan sebagai rest area mungkin kita harapkan kalau memang masih ada rekan-rekan kita yang masih gunakan sepeda motor untuk mudiknya jadi bisa menggunakan apa jembatan timbang jembatan timbang ini sebagai rest area gitu jadi tempat istirahatnya jadi mereka bisa beristirahat di rest area kemudian kita juga melakukan kesiapan ram cek untuk sarana dan prasarana kemudian melakukan sosialisasi jadi kita sudah beberapa kali mungkin sosialisasi di media kemudian juga nanti akan diadakan posko bersama posko terbadu di kantor pusat kementerian perhubungan dan tadi sudah disampaikan juga kita sudah mengeluarkan keputusan bersama terkait dengan pengaturan lalu lintas jalan dan penyebrangan nah ini kesiapan-kesiapan kita untuk angkutan jalan itu kita sudah melakukan persiapan di 111 terminal di seluruh Indonesia kemudian 57.000 kendaraan angkutan umum ini yang kita siapkan nah ini mungkin yang perlu kita informasikan kepada masyarakat mereka supaya kalau memang mau menggunakan angkutan umum di khususnya angkutan umum yang jalan modat jalan gitu mereka upayakan menggunakan angkutan resmi gitu Pak jadi memang kalau kita lihat banyak biasanya ada kendaraan travel yang tidak resmi yang mencari penupang panjang jalan nah kita lihat kemarin ada beberapa kejadian berita mereka diajak menggunakan travel gelap ternyata akhirnya di dalam perjalanan mereka dirampok dan dibuang di jalan tol maupun di ujung jalan kita harapkan disini masyarakat benar-benar kalau mau menggunakan angkutan umum menggunakanlah angkutan umum yang resmi yang seperti keberangkatannya di terminal nah ini kita harapkan menggunakan angkutan umum resmi kemudian terkait dengan penyeberangan memang penyeberangan itu ada delapan lintas utama yang yang kita pantau secara secara apa secara fokus gitu ya tapi di perintasan perintas lain juga unit kerja yang ada di masing-masing wilayah itu juga melakukan pemantauan jadi disini untuk kesiapan terutama untuk delapan lintas SDP kemudian 209 unit kapal penyeberangan 51 unit dermaga nah ini kita siapkan untuk menghadapi lebaran 2023 ini nah kemudian kita juga sudah berupaya untuk melakukan pemantauan pengawasan di lapangan kita sudah memasang beberapa kamera CCTV jadi mungkin nanti kamera CCTV ini bisa dilihat di posko maupun nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan link yang ada di atas ini untuk melihat CCTV yang sudah kita coba pasang di beberapa titik itu mungkin kalau kita jumlakan disini ada 150 titik kamera yang bisa kita lakukan monitoring pengawasannya nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirgakum waktu-waktu pengaturan lalu intas baik itu pembatasan operasional angkutan barang kemudian kontravo dan ganjil genap one way dan ganjil genap jadi ini yang diatur di dalam SKB dan tadi sesuai dengan masukan Pak Tulus bahwa ini jadwalnya sudah ada gitu jadwalnya sudah ditentukan ya mudah-mudahan ini bisa diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan namun di dalam SKB ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirgakum juga kalau melihat kondisi di lapangan walaupun itu memang posisinya sudah lancar sebelum batas waktunya mungkin dia lakukan normalisasi memang di sebelum pembelakuan one way ini mungkin yang memerlukan waktu untuk penutupan lajur pembersihan lajur sebelum penerapan dan normalisasi setelah penerapan artinya kalau kita lihat disini dimulainya one way itu jam 14 berarti 2 jam sebelumnya itu masyarakat sudah diminta untuk tidak masuk ke jalan akses yang menuju jalan tol yang akan dilakukan one way jadi mereka sudah memilih jalan arteri untuk melakukan perjalanan mungkin yang perlu diketahui juga bahwa kontrapo ini kan memang hanya diberlakukan yang di ruas jalan Cikampek kilometer 47 sampai 72 memang di ruas jalan ini sudah masing-masing jalur itu sudah 4 lajur artinya nanti pada saat di Cipali itu dilakukan one way di ruas jalan Cikampek Jakarta Cikampek ini kilometer 47 sampai 72 ini hanya diberlakukan kontrapo artinya yang yang dua lajur itu yang empat lajur itu digunakan untuk kontrapo dan dua lajur digunakan untuk kendaraan yang misalnya kalau one way menuju Jawa Tengah itu jadi kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke jalan Cikampek itu bisa masuk lewat pintu Cikopo jadi dari Cikopo mereka masih bisa ke arah Jakarta masih bisa masuk untuk menggunakan Jakarta Cikampek ini dan tadi juga mungkin ada seperti kendaraan bis angkutan umum jadi mereka pada saat mau menuju Jakarta mereka bisa masuk di ruas jalan tol di kilometer 72 mereka sampai Jakarta bisa menggunakan jalan tol tersebut jadi Jakarta Cikampek tidak di berlakukan one way satu arah tapi hanya diberlakukan kontrapo ini pengecualian-pengecualian ganjil genap oke ya pengecualian untuk kendaraan ganjil genap kemudian jadi ini ada beberapa pengecualian jadi tidak 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 apa masih masih ada untuk pengecualiannya kemudian nah ini jadi mungkin yang perlu kami jelaskan terkait dengan pembatasan operasional ini artinya kita tidak membatasi komoditasnya ya komoditas yang dibatasi tapi kita membatasi kendaraan yang digunakannya jadi selain yang 6 6 6 komoditas ini itu masih bisa menggunakan kendaraan truk dengan sumbu 2 jadi bisa menggunakan kendaraan masih bisa menggunakan kendaraan truk dengan menggunakan sumbu 2 nah cuma yang memang tidak boleh sama sekali ini kendaraan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian hasil tambang dan bahan bangunan juga kita harapan yang pengecualian ini juga mereka dilengkapi dengan surat muatan dimana surat muatan tersebut diterbitkan oleh pemilik barang dan ditempel di kaca kendaraan oke Pak Rudi saya masuk soal pembatasan tadi dulu sebentar Pak Rudi ya siap itu berlaku misalnya kita masih bicara misalnya tol trans jawa ya apakah itu sepanjang tol trans jawa atau seluruh tol semuanya ataukah suman sampai batas cipali saja misalnya kayak gitu Pak nah untuk pembatasan operasional angkutan barang sebenarnya ada ininya Pak ada ruas-ruas jalannya jadi kalau kita lihat nanti di slide berikutnya kalau kita bayangkan tol trans jawa ini Pak misalnya dari Semarang ke Solo itu kan jalannya naik kalau tidak salah yang orang ungaran kalau tidak salah itu seringkali kan juga kita temui kendaraan-kendaraan itu jangankan yang sumbu tiga Pak itu juga perlahan juga itu untuk melaju apakah itu ada pembatasan di saat arus mulik nanti atau bagaimana Pak ya jadi ini apa beberapa ruas jalan yang dilakukan pembatasan Pak jadi memang ada ruas-ruas jalan tertentu yang yang dilakukan pembatasan operasional angkutan barang itu baik jalan tol maupun jalan arteri atau jalan non-tol gitu ya jadi ini ada beberapa ruas jalannya mulai Sumata Utara kemudian Jambi Sumata Barat sampai ke Bali itu ada 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 pembatasan untuk operasional ini jadi nah kita harapkan juga kendaraan yang dikecuali apa penggunaan kendaraan yang dikecualikan itu juga kita harapkan dalam pengangkutannya harus memenuhi peseratan teknis dan laik jalan artinya kendaraannya tidak boleh yang menggunakan kendaraan yang oper dimensi kemudian muatannya tidak boleh overloading dan mereka juga harus memperhatikan tata cara muat artinya kalau memang itu harus ditutup dengan terpal ya dilakukan penutupan dengan terpal gitu jadi walaupun kita memberikan pengecualian tapi tetap harus memenuhi peseratan teknis dan laik jalan untuk kendaraannya ini terkait dengan tadi sudah dijelaskan terkait dengan operasional di pelabuhan Merak Bekahuni jadi disini kalau di tahun lalu memang terjadi kepadatan dikarenakan Ciwandan maupun Pelabuhan Banjar Negara itu sebagai alternatif pelabuhan alternatif artinya pada saat terjadi kemacetan kemacetan di pelabuhan Merak baru dialihkan gitu tapi di tahun di tahun sekarang itu sudah bukan lagi menjadikan pelabuhan alternatif tapi memang sudah pelabuhan istilahnya pelabuhan utama jadi sudah dibagi sudah dibagi bahwa kendaraan angkutan barang dan sepeda motor itu menggunakan pelabuhan Ciwandan kemudian kendaraan mobil pribadi dan penumpang itu menggunakan pelabuhan Merak melalui pelabuhan Merak untuk nyebrang ke apa ke Bekahuni maupun ke pelabuhan Panjang di fasilitasnya sama enggak Pak Rude kenapa fasilitasnya sama enggak dengan yang Merak fasilitasnya sudah ya mungkin ada beberapa fasilitas yang ditambahkan oleh PT ASDP jadi supaya tetap para penumpang calon penumpang itu merasa nyaman dan aman untuk menggunakan pelabuhan itu Pak jadi memang fasilitasnya dilengkapi oleh PT ASDP seperti tenda toilet tambahan kemudian apa gerai-gerai makanan sudah sudah dilengkapi oleh pihak PT ASDP Pak jadi tidak boleh dikoreksi Pak tidak hanya memindahkan saja tapi sudah disiapkan fasilitasnya mungkin boleh dikoreksi Pak tapi kita juga mendengar nih kejadian yang menyebabkan kepadatan waktu itu di Merak adalah keengganan menggunakan dermaga lain karena salah satu dermaganya itu ada kayak malnya ya eksekutif Pak jadi memilih lebih ke sana padahal beberapa dermaganya yang lain itu kosong apakah itu mungkin yang terjadi Merak saja mungkin ya waktu itu Pak betul di tahun ini di tahun ini kita mencoba untuk melakukan apa istilahnya pembagian yang rata jadi semua dermaga ini digunakan jadi tidak ada lagi nanti orang nunggu di eksekutif walaupun mereka nanti misalnya sudah memperoleh tiket eksekutif tapi pada saat pelaksanaannya bila memang di situ sudah padat mereka dialihkan ke pelabuhan reguler dan mereka bisa meminta ke pihak PT SDP untuk pengembalian kelebihan pembayaran tiketnya jadi untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di dermaga eksekutif kalau tidak salah dermaga eksekutif juga insya Allah menambah kalau tidak salah karena orang-orang sendirian kalau mencari nyaman apalagi yang di kampenekan atau di kampanyekan oleh kementerian perhubungan kan mudik aman dan berkesan ini wajar yang nyaman sekalian perjalanan jarang-jarang libur kan misalnya gitu tapi semua sudah dipersiapkan dan yang kapal dermaga reguler maupun kapal-kapal reguler juga tetap dicek terkait dengan pembunuhan standar pelayanan minimalnya tetap dilakukan pengecekan jadi kita berusaha supaya tadi penumpangnya nyaman kemudian saat perjalanannya juga nyaman aman kemudian setelah melakukan perjalanan ada kesan yang bagus selama dalam perjalanan tersebut oke pak mungkin sedikit lagi untuk pemahaman saya kita bisa lanjut katanya-jawab dengan para penanggap ya nanti betul apakah sudah ada sedikit tadi yang berkaitan nah ini kalau tadi ini sudah terkait dengan pengalihan antara nah ini terkait dengan mudik gratis di darat ini juga kita ada mudik gratis mungkin secara umum untuk mudik gratis di kementerian perhubungan memang ada darat laut dan kereta tadi sudah disampaikan memang untuk kereta api itu istilahnya motor gratis jadi memang untuk persyaratannya kita itu memang di satu sisi kita terpaku bahwa sepeda motor itu penumpangnya maksimal dua orang di satu sisi aturannya seperti itu sedangkan memang masyarakat mereka kan ada yang membawa keluarga anaknya tapi kita biasanya di penumpang ada untuk penumpangnya itu biasanya kita ada kelebihan untuk mengajak dua orang anaknya kalau gak salah jadi anaknya gak mungkin kalau anaknya ditinggal motor kan memang secara aturan selamatan motor itu untuk maksimal dua hendaranya sama satu yang dibonceng tapi kalau kita lihat faktanya dimana-mana jangan kan ngomong mudik motor kan dibonceng selain mungkin kalau suami istri keluarga ada anak juga bahkan ada yang duduk depan kan gitu Pak kenyataannya mudik juga seperti itu Pak Rudi jadi mungkin salah satu kendala kita sepertinya itu Pak jadi kalau Bapak nanti melihat orang yang ikut mudik gratis di darat jadi pada saat mereka datang ke tempat pemberangkatan itu mereka membawa koper membawa dus apa itu kalau kita bayangkan mereka menggunakan motor di luar nalar kita jadi memang kita berusaha untuk menambah kuotanya terus Pak jadi kalau tahun ini ada kurang lebih 80 ribu khusus untuk perhubungan Pak tapi tadi kan di kepolisian juga ada 20 ribu kemudian dari BUMN juga tadi ada berapa 100 ribu ini kalau kita lihat juga kan data yang pemudik roda 2 tadi dari data Pak Rudi juga 25 juta Pak betul persyaratannya juga lumayan berbenturan dengan pemudik motor itu sendiri mungkin itu jadi evaluasi penyamaan persepsi pemudik motor itu mungkin nggak bisa juga dibatasin dua kali per motor biasanya kita ada kemudahan karena memang kita juga tidak mungkin anaknya itu ditinggal cuma mungkin nanti pada saat pulang kalau memang dia tidak dapat kuota sepeda motornya kita harapkan bapaknya bawa sepeda motor ibu sama anaknya menggunakan anggutan umum jangan dipasangkan ini sedikit disinggung boleh soal luar Jawa Pak karena tadi kita pembicaraan kita memang ya karena memang perjalanan mudiknya dominan memang ada di Jawa tapi luar Jawa ini juga nggak kalah pentingnya juga kalau nggak salah terkait Sulawesi Selatan bahkan mungkin Madura Pak ya Madura yang sebagainya itu pantauannya gimana Pak untuk yang di luar tadi yang coba kami sampaikan dari kami sudah mempersiapkan juga Pak jadi seperti Bapak Menteri sudah mengarahkan bahwa yang di luar Jawa atau tadi yang disampaikan memang sudah dipersiapkan antisipasi apabila terjadi lonjakan-lonjakan lonjakan penumpang jadi Bapak Menteri sudah memberikan arahan supaya itu juga dipersiapkan di beberapa yang memang tahun-tahun sebelumnya juga mengalami seperti mungkin kasusnya sama seperti merak seperti merak bila terjadi lonjakan sudah dari sekarang sudah diantisipasi terkait dengan nanti mungkin kebutuhan misalnya kalau di Madura kan kebutuhan kapal penyebrangannya seperti apa tahun-tahun kekurangannya seperti apa itu sudah kita upayakan dilakukan perbaikan-perbaikan oke baik untuk yang timur bagaimana Indonesia timur Pak sama Indonesia timur juga sama sebenarnya Pak hanya memang pada saat angkutan lebaran ini kan peningkatannya tidak setinggi yang terjadi di Pulau Jawa gitu tapi tetap mereka juga di sana para UPT juga sudah mempersiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan-lonjakan oke baik Pak Rudi kita sekarang minta tanggapan dari para penanggap di forum diskusi dan pasar 12 ini kakak Oki silahkan terima kasih baik Kak Indra Pak Rudi terima kasih untuk paparannya tadi saya lihat di slide-nya Pak Rudi mengenai ramcek 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 itu ya itu kalau nggak salah dilakukan dari bulan apa sampai Maret gitu ya Pak Rudi sebenarnya ramcek itu merupakan kegiatan pokok di terminal jadi di terminal itu sebelum kendaraan diberangkatkan itu kita melakukan ramcek hanya memang di angkutan lebaran ini kita juga fokus ramcek untuk kendaraan-kendaraan pariwisata jadi kendaraan-kendaraan pariwisata yang berangkatnya itu tidak dilakukan di terminal nah itu mungkin teman-teman kita yang melakukan ramcek tadi yang pada tanggal 1 sampai saat ini itu memang fokus untuk kendaraan-kendaraan pariwisata yang pemberangkatannya tidak dilakukan di terminal itu ini juga untuk menjamin keselamatan masyarakat yang menggunakan angkutan pariwisata tersebut itu dilakukan oleh instansi yang bersangkutan maksudnya apa ya Pak Rudi sebenarnya kalau di apa di dinas itu kan ada dinas perhubungan yang punya di daerah itu karena personel kita kan terbatas jadi kita juga kalau memang posisinya di kabupaten-kota kita minta kepada kabupaten-kota itu untuk melakukan ramcek dengan mendatangi pool-pool bis tersebut jadi nanti ada petugasnya ada pengujinya nanti mereka melakukan ramcek tersebut karena penting ya ramcek itu ya mengingat kita banyak berita yang keselakaan karena kondisi bisnya yang kurang baik ya Pak Rudi ya betul jadi kita harapkan juga masyarakat memilih apa memilih pada saat mereka mau menggunakan bis pariwisata tolong mereka mengecek apakah kendaraan itu sudah diuji gitu ya ada kan ada kewajiban menguji 6 bulan sekali gitu kemudian juga perizinannya seperti apa kaitu kendaraan resmi atau tidak masyarakat suruh ngecek Pak Rudi bukan bukan pada saat biasanya kan itu ada buku kir ada buku kirnya ada izinnya izin operasinya itu dicek itu masih berlaku atau tidak tidak-tidak ngecek ke kendaraannya tapi secara administrasinya mereka ngecek kalau itu kan ada petugasnya sendiri untuk ngecek satu lagi Pak Rudi mengenai ini harga tiket pesawat gitu ya tadi sudah disinggung sih mengenai harga tiket kereta api gitu ya dan sudah disinggung juga mengenai harga tiket batas atas dan batas bawah jangan sampai kemudian nanti ada perang harga gitu sehingga yang dirugikan juga masyarakat bagaimana dengan sanksi yang diberikan oleh kemenerian perhubungan apabila ada perusahaan-peran penerbangan katakanlah ataupun yang menggunakan ataupun memakai batas atas bahkan kemudian terjadi perang harga begitu Pak Rudi ada sanksi sebenarnya di peraturan menterinya sudah ada bu sanksinya tapi mungkin sanksinya bersifat administratif ya bu ya dari kemarin juga disampaikan dari dirian perhubungan udara memang penentuan batas bawah dan batas atas itu memang bertujuan untuk saling tidak saling perang tarif jadi kalau batas atas ya sudah tidak melebih itu dan batas bawah juga untuk melindungi tidak perang tarif di bawah dan melindungi konsumen juga gitu supaya tidak tapi itu sudah sebenarnya ada sanksinya bu mas kapai mas kapai yang melakukan pelanggaran pelanggaran seperti itu ada sanksinya mungkin sanksi administratifnya ada itu detongan itu peraturannya ya Menteri Perhubungan itu kalau nomornya kami kurang apal ya bu ya tapi ya terkait dengan itu terkait dengan angkutan udara sih bu angkutan udara peraturan supaya jangan terjadi lagi ya Pak Rudi ya betul betul bu terus tadi Pak Tulis sempat mengatakan mengenai res area untuk bis itu Pak Rudi ya kalau di res area memang sih di res area pada saat mudik lebaran ini memang didominasi oleh oleh kendaraan-kendaraan pribadi bu tapi kami dengan korlantas dengan pengelola jalan tol serta pengelola res area sudah mereka sudah mempersiapkan manajemen res area tadi sampaikan manajemen res area artinya para nanti teman-teman kepolisian dan pengelola res area tersebut mengatur sirkulasi kendaraan yang masuk ke dalam res area tersebut jadi saat ini mungkin kalau kita masuk itu langsung kita menuju ke tempat bahkan favorit misalnya ke Starbucks atau itu yang dituju langsung tapi kemarin di pamparan tim manajemen res area mereka sudah mempersiapkan pola pengaturan arus lalu lintas di dalam res area tersebut tadi mungkin disampaikan Pak Dirgakum untuk 30 menit beristirah 30 menit diusahakan 30 menit itu nanti masuk lagi masuk lagi jadi sudah dicoba pengaturannya oleh teman-teman pengelola res area untuk mengatur dalam res area penambahan ini apa res area yang tipe C ya Pak Rudi ya nah ini untuk res area tipe C di satu sisi memang di di diperlukan ya tapi di satu sisi itu menjadi salah satu titik kemacetan di jalan tol kalau kita lihat sekarang kan ada beberapa yang ditutup res area itu yang tapi yang yang tipe C itu karena memang itu menjadi titik salah satu titik terjadinya kemacetan jadi orang yang mau beristirahat ya walaupun sebentar tapi ini ya kadang mereka tidak mau antri di jalurnya di sebelah kiri tapi dari kanan langsung motong ke kiri itu banyak kejadian-kejadian seperti itu nah mungkin mungkin disarankan sih Ibu bagi para pengguna jalan to yang mungkin kalau res area-nya sudah padat misalnya res area pertama sudah padat res area kedua mungkin diusahakan untuk keluar dulu keluar dulu ke jalan arteri mungkin untuk beristirahat jadi apa kan di jalan arteri juga mungkin banyak lah beberapa rumah makan atau mungkin ada kombensi untuk melakukan istirahat dan mereka bisa masuk lagi ke jalan tol dan itu tidak dari pihak BUJT menjamin bahwa itu tidak apa bayarnya lebih malah tidak itu tapi sebenarnya sama itu kalau dikalkulasikan dijumlahkan kalau kita misalnya mau ke Tegal kita keluar dulu di jalan keluar tidak lebih mahal keluar masuk itu tidak lebih mahal tidak karena sudah menggunakan tarif jarak kalau tidak salah jarak tabnya di luar sana itu jadi sudah ketahuan dia masuk dimana keluar dimana Pak Rudi jadi penambahan res area tipe C ini bukannya bisa mengurai kemacetan kemacetan Pak Rudi kan tipe C ini hanya waktu mudik dia didakan betul cuma pada saat mudik tersebut puncaknya atau pada saat orang di jalan malah itu menjadi salah satu titik kemacetan itu bu jadi orang antri malah antri untuk masuk nah seperti sekarang kan di Cipali itu di depan res area itu ditambah satu lajur bu nah itu juga salah satu upaya untuk menghindari antrian jadi orang yang mungkin yang tidak itu bisa melewati rajaran tambahan lajur tambahannya itu bisa tetap jalan karena pengalaman tahun lalu memang antrian itu banyak yang terjadi di res area res area walaupun mereka tidak masuk ke res area tapi karena yang dari kanan langsung motong ke kiri mau masuk res area jadi yang di belakangnya terhambat terhambat oke baik baik kita kasih waktu dulu untuk Pak Tulus ya memberikan tanggapan sedikit nanti kita juga akan minta para narasumber closing statement tapi kita lihat tanggapan dulu Pak Tulus kepada Pak Rudy silahkan Tulus terima kasih ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi pertama soal ya tadi kita jangan terfokus di Pulau Jawa saja walaupun memang dominasi Jawa tetapi remote area di luar Pulau Jawa Indonesia Timur itu juga harus mendapatkan perhatian yang serius khususnya untuk jalur-jalur perintis jangan sampai ada kompromisi soal kapasitas karena ada kebutuhan kemudian kapasitasnya over kapasitas ya itu yang kemudian memicu kecelakaan kepatal dan kemudian tingkat keandalan dari armada armada kapal juga harus dipastikan itu dalam kondisi layak-layar jangan sampai dipaksakan karena tidak layak tapi karena ada dimen kemudian dijalankan ini sungguh berbahaya sekali Pak tolong itu menjadi catatan keras dan kemudian soal tadi tiket batas atas itu juga saya memonitor beberapa bulan ini sudah banyak pelanggaran dari maskapai udara terkait dengan tiket batas atas ya nah ini harus ada sanksi yang cukup keras bagi maskapai agar tidak melakukan pelanggaran lagi apalagi di musim big session ini kenapa karena dengan adanya batas atas itu kan artinya tujuannya agar tidak ada tarif yang ugal-ugalan dari maskapai ya jadi mohon nanti remceknya juga soal tarif bukan soal keandalan armada saja gitu dan juga soal batas atas di base Pak ya base ini juga banyak pelanggaran sehingga nanti batas atas itu harus dimonitor dari armada base nah base ini juga harus diwaspadai dengan musim lebaran begini itu ya kita nggak bisa menyalahkan konsumen saja tetapi pengawasan di lapangan harus diperketat Pak jangan sampai banyak base odong-odong yang tidak layak jalan tapi keluar demi mengangkut penumpang nah remceknya itu kalau bisa jangan di terminal saja tapi juga di depo-depo base ya datangi depo-depo base itu ya armada armada base datangi untuk kemudian di remcek ya dan hanya ya jangan hanya saat lebaran tapi bagaimana Kemenub dan Dinas Pembungan meningkatkan uji laik jalan itu secara reguler dan tidak ada pelanggaran terhadap prosedur-prosedur yang ada dan terakhir soal rest area rest area sekali lagi harus ada manajemen traffic yang kuat di rest area khususnya rest area yang critical seperti misalnya kalau kita dari elevated toll kilometer 47 itu kan kemudian disambut rest area di kilometer 52 atau 57 ya nah itu harus betul-betul diperhatikan Pak karena itu orang ada titik temu dari elevated toll kemudian ada toll biasa titik temu disitu orang pada capek pada macet dan akhirnya ada disitu saya kemaren kebetulan baru kunjungan lapangan di toll tersebut sehingga ini harus di kritisi ya dan kemudian terakhir di SPBU SPBU itu juga bikin macet ya baik di SPBU non-rest area itu tolong dijaga betul agar tidak sampai antrian mengular sehingga ekornya memadakan jalan raya oke kira-kira begitu mas baik terima kasih Pak Tulus sekaligus closing statement nanti saya ke Pak Hadis baru ke Pak Berjen Aan ya silahkan Pak Rudi masing-masing satu menit aja jangan panjang-panjang Pak jadi tadi terima kasih masukannya mungkin lebih banyak masukannya Pak ya dari Pak Tulus maupun dari Mbak Oki jadi beberapa hal ini juga sudah kami upayakan terkait dengan RAMC kemudian manajemen rest area dan pengaturan SPBU kemudian juga yang di luar Jawa kami tetap memberikan perhatian untuk memberikan pelayanan yang optimal pada saat angkutan lebaran nanti kalau terakhir dari kami mungkin bagi masyarakat yang akan melakukan mudik mohon untuk dicek kendaraannya dengan baik kemudian diusahakan mudiknya lebih awal dan kalau memang sudah merasa capek mungkin bisa beristirahat dulu di rest area terdekat atau mungkin kalau sudah penuh bisa keluar di pintu tol terdekat untuk rest area beristirahat di jalan apa yang berada di jalan tapi paling lama 30 menit Pak ya kalau tidur dulu sejam dua jam itu gak boleh Pak ya ya kita nanti mungkin teman-teman yang bertugas yang di lapangan mungkin yang mengatur tapi kami sih untuk awalnya kita coba untuk 30 menit untuk memaksimalkan memaksimalkan baik terima kasih terima kasih Pak Rudi kita Pak Hadi sekarang dari Kereta Api Indonesia Persero sebagai klasis tepon Pak satu menit silahkan baik terima kasih Mas Maoranan jadi kami dari Kereta Api menyiapkan diri demikian baiknya demikian juga dengan operator-operator lain kami berkomunikasi nah kami juga mengimbau kepada calon pemundit juga menyiapkan diri dengan baik jangan sampai justru menjadi penghambat atau sumber masalah dari kelancaran mudik ini kemudian hindarilah melakukan perjalanan pada saat-saat fixation jadi tidak menambah kerauditan di jalan maupun di moda transportasi lain khusus untuk pemudit yang menggunakan jalan darat ketika melintasi rel mohon sangat berhati-hati karena banyak jalan-jalan yang memang tidak mempunyai pintu pintu rel kereta sehingga berpotensi untuk menjadi kecelaka saya rasa itu saja dari terima kasih Pak Adi langsung saja kita ke berikianan silahkan baik Mas Idrah yang pertama kami dari kepolisian tidak merekomendasikan untuk para pemundit menggunakan kendaraan berbandingnya karena ini sangat berbahaya dan angka kita potensi kecelakaan yang melibatkan Roda 2 ini sangat tinggi sekali 74% jadi dari penjagaan kecelakaan itu melibatkan Roda 2 kenapa ya karena perjalanan jauh ini mungkin sepeda motor bisa sampai Surabaya Mas Idrah tapi manusianya mungkin tidak sampai artinya gini kondisi tubuh manusia itu sangat terbatas sekali aku nanti apa nanti memaksa untuk menggunakan Roda 2 silahkan dari teman-teman kementerian perhubungan pemerintah daerah dari kita sudah menyiapkan res area silahkan istirahat secukupnya setelah itu baru jalan lagi 2 jam istirahat lagi sehingga ini bisa sampai ketujuan dengan selamat kemudian yang kedua gata psikologi seorang di jalan itu setara terus-menerus itu 2 jam ya berarti Pak ya itu kajiannya belum ada tapi tingkat konsentrasi untuk pengemudi itu 2 jam itu harus istirahat di kementerian perhubungan ada regulasi kemudian pastikan kondisi kita kesehatan kita COVID nanti pada saat mudik cukup sehat sehingga kita bisa mudik dengan nyaman dan berkesan tadi tertib pelajur tertib jalur nanti jangan siksa jangan berhenti di bawah jalan karena itu sangat berkontribusi terjadinya pelambatan dan kemacetan tertib pelajur tertib jalur ikuti petugas arahan petugas sehingga kelanjaran yang kita harapkan ini bisa terujur seakhir itu terima kasih ya itu tadi perbincangan kita di crosscheck di edisi akhir pekan kali ini karena kita berharap tidak hanya berbicara harus mudik maka harus balik bagi anda yang sedang mudik saat ini juga tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat kalau bisa ikuti tanggal-tanggal tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber bagaimana untuk balik yang tepat tidak terjebak kepadatan tapi juga bisa aman dan nyaman terima kasih anda sudah menyaksikan crosscheck saya Indra Molan undur diri selamat berakhir pekan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati